9 Star Hegemon Body Arts Season 177 Bab 1761, Kemurahan Hati Kakak Magang Senior Long Chen, kamu Semua orang, termasuk Komandan Ketiga, terkejut. Long Chen sebenarnya mengatakan bahwa dia percaya bahwa Komandan Ketiga bukanlah mata-mata. Mempertimbangkan kesombongan dan kekejaman Raskuno, mereka biasanya tidak cocok dengan aliansi surga bela diri. Ada gesekan konstan di antara mereka. Meskipun itu tidak berkembang menjadi perang skala penuh, ada banyak permusuhan di antara mereka. Fakta bahwa Raskuno telah gagal meskipun berusaha keras untuk mencegah penghitungan peringkat tempat pertama Long Chen adalah sumber konflik terbaru. Oleh karena itu, begitu mereka melihat Rune di kaki Komandan Ketiga, mereka mengira bahwa dia pasti mata-mata dari Raskuno. Bagi Long Chen untuk berbicara untuk Komandan Ketiga adalah sesuatu yang mereka anggap tidak terbayangkan. Meskipun aku tidak menyukainya dan ingin menamparnya, dia sebenarnya bukanlah mata-mata dari Raskuno. Apakah menurut Anda Kepala Aliansi tidak akan tahu apakah dia mata-mata? Apakah Anda tidak mempertanyakan kemampuan Kepala Aliansi? Menurutmu apakah mata-mata dari Raskuno akan memiliki sedikit kesempatan untuk hidup? Kata Long Chen acuh tak acuh. Ya itu benar. Selain itu, saya harus berurusan dengan Raskuno berkali-kali. Auranya benar-benar berbeda dari aura mereka. Dia mungkin memiliki bekas tulang Raskuno, tapi dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan mereka. Berdasarkan itu, bekas tulangnya tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai Rune Dewa dari Raskuno. Tanpa garis keturunan Raskuno untuk memelihara bekas tulang itu, mereka akan layu. Jadi dia tetap manusia hanya variasi khusus. Raskuno terlalu bodoh untuk melakukan hal seperti ini. Mereka tidak punya otak untuk mengirim mata-mata ke sini untuk menabur perselisihan, kata Long Chen. Penjelasan ini membuat banyak orang tertawa. Itu cukup akurat. Meskipun Raskuno memiliki darah ras manusia, Kepala mereka tidak sebaik itu. Mereka telah mewarisi bagian dari esensi suan bis ketika datang ke otak dan tidak terlalu pandai memikirkan konsekuensi jangka panjang. Jadi meskipun memiliki darah ras manusia, mereka tidak dapat mengendalikan seni sihir tingkat tinggi dan dipaksa untuk mengandalkan kemampuan dewa yang mereka warisi. Long Chen, maaf. Aku, mungkin telah salah menilai kamu. Ekspresi komandan ketiga itu rumit. Namun, dia tetap meminta maaf. Meskipun dia pernah mengejek Long Chen sebelumnya, menantangnya dengan arogan, Long Chen sebenarnya datang untuk membelanya. Dia secara alami merasa malu. Meskipun kata-katamu jelek dan wajahmu tidak disukai, aku merasa kamu tidak takut. Itu sebabnya aku tidak melawanmu. Kemarahan hanya akan mengaburkan penilaian seseorang. Untuk bisa tetap tenang dalam amarah adalah keterampilan yang nyata. Saya sering marah, karena itu naluri, tetapi saya harus selalu tenang agar amarah tidak mengaburkan pikiran saya. Tidak seperti Anda semua, saya tidak memiliki aliansi surga bela diri di belakang saya, saya tidak memiliki kepala aliansi yang mendukung saya. Jika saya membiarkan penilaian saya kabur di Wastelen Timur, saya pasti sudah mati. Saya harus menggunakan otak saya untuk menyimpulkan apa yang benar dan apa yang salah, karena jika saya salah, saya mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk menjadi benar. Tidak seperti kamu, saya tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu, saya juga tidak bisa membiarkan kemarahan saya membiaskan keputusan saya, kata Longchen. Kata-kata Longchen menggerakkan semua murid. Penggarap sering mulai hujan darah saat marah. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa tenang seperti dia. Kakak magang senior Longchen, terimalah kouto ini sebagai permintaan maaf. Petik 2. Komandan ketiga benar-benar berlutut di tanah dan bersujud ke arah Longchen, menyebabkan keributan di antara para murid. Komandan ketiga Mengfei sangat kuat dan juga sangat keras kepala. Baginya untuk bersujud kepada Longchen sebagai permintaan maaf adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Bersujud hanya dengan beberapa kata dariku, bukankah menurutmu kau terlalu impulsif? Longchen tertawa. Dia juga kaget. Dia tidak ingin membunuh Mengfei karena dia tidak merasakan udara jahat semacam itu di sekitarnya. Dia orang yang lugas, belum tentu orang jahat. Alasan dia menantangnya kemungkinan besar karena kesalahpahaman. Selanjutnya, dia adalah salah satu dari empat komandan aliansi surga bela diri. Bisakah Longchen benar-benar membunuh salah satu dari empat jenius teratas yang telah bekerja sangat keras untuk dibesarkan oleh Ku Jianying begitu dia tiba? Itu akan terasa canggung. Mengabaikan apakah rumor itu benar atau salah, hanya kemurahan hati ini sudah cukup untuk memenangkan hati saya, kata komandan ketiga, malu. Orang yang murah hati adalah mereka yang paling dianiaya oleh orang lain. Itu hanya fakta kenyataan yang menyedihkan, kata Longchen. Kata-kata saudara magang senior adalah mutiara kebijaksanaan. Izinkan saya meminta maaf lagi. Mengfei menunduk sekali lagi. Komandan ketiga, apakah kamu mengatakan bahwa rumor itu, apakah itu palsu? Para murid yang mengikuti Mengfei bingung. Tentu saja, itu salah. Bagaimana bisa seseorang dengan karakter kakak magang kakak laki-laki Longchen melakukan sesuatu yang begitu tidak tahu malu. Mengamuk Mengfei. Kemarahan dari komandan ketiga ini menyebabkan murid-murid di sekitarnya tertawa, tetapi suasana tegang sangat rileks. Apakah itu benar atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah apakah Anda memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang benar atau tidak, kata Longchen. Longchen, jika kamu dituduh dengan salah, bahkan oleh kami, mengapa kamu tidak menjelaskan atau membantah? Tanya seorang murid. Itu di bawahku. Petik 2. Mendengar itu, para murid mengangguk. Ini adalah ahli sejati. Dia meremehkan harus menjelaskan dirinya sendiri. Longchen melanjutkan, Mereka yang mempercayai saya tidak membutuhkan saya untuk menjelaskan, dan mereka yang tidak mempercayai saya tidak akan mempercayai saya tidak peduli apa yang saya katakan. Mereka memfitnah saya, menuduh saya, dan menjebak saya untuk menarik saya ke dalam kekacauan mereka. Jika saya mencoba menjelaskan diri saya sendiri, saya akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Saya hanya punya satu mulut, jadi bagaimana saya bisa membantah jutaan mulut di dunia ini? Saya tidak punya waktu untuk menyianyiakan hal seperti itu, saya juga tidak punya waktu untuk mengumpulkan bukti yang akan meyakinkan mereka bahwa saya tidak bersalah. Saya tidak bisa membuang waktu, atau kematian saya akan sangat menyedihkan. Karena saya tidak punya waktu, apakah Anda seorang musuh atau seseorang yang dihasut oleh orang lain untuk menjadi musuh saya, satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mengangkat pisau tukang daging saya dan membunuh Anda tanpa ragu-ragu. Petik 2. Komandan ketiga mengguncang kalimat terakhir Long Chen. Dia merasakan dingin di punggungnya. Jika Long Chen telah menerima tantangannya, dia mungkin tidak akan ada di dunia ini lagi. Untungnya, kesalahpahaman ini telah teratasi. Meskipun Long Chen masih belum menjelaskan apapun, dia telah memenangkan rasa hormat setia mereka. Mereka tidak lagi mencurigainya melakukan kejahatan semacam itu. Xin Li, izinkan saya juga meminta maaf kepada Anda atas tingkah laku saya di masa lalu. Mengfei benar-benar bersujud ke Xin Li. Komandan ketiga, kamu tidak bisa. Xin Li buru-buru menghentikannya. Namun, Mengfei lebih cepat dan lebih kuat. Meskipun Xin Li berhasil menangkapnya tepat waktu, dia tidak bisa menghentikannya untuk bersujud. Sejujurnya, alasan saya selalu menargetkan Anda adalah karena saya cemburu pada Anda, kata Mengfei setelah menyelesaikan ritus ini. Cemburu padaku, atas apa? Xin Li terkejut. Karena, wajah putihmu, itu lebih tampan. Wajah gelap Mengfei Bengkok karena malu. Petik 2. Petik 2. Di antara empat komandan, kamu yang paling tampan, dan kamu juga seorang kultifator pedang. Adapun aku, aku hanyalah monster. Komandan ketiga melihat kakinya yang tebal dan mendesah. Saya selalu memukuli siapapun yang mengejek saya karena tubuh aneh saya. Ini secara bertahap memupuk amarah saya. Saya hanya mengerti sekarang dengan kata-kata kakak magang saudara Long Chen bahwa kebrutalan saya adalah untuk menutupi kekurangan saya sendiri. Saya menolak untuk dirugikan oleh orang lain, jadi saya tidak pernah bisa menjadi seseorang yang murah hati. Tapi kamu, Xin Li, meski sering jadi sasaran amarahku, tetap rela bertarung bersamaku tanpa memendam-dendam. Jadi, permintaan maaf itu perlu. Anda lebih dari pahlawan daripada saya. Petik 2. Komandan ketiga, Anda bersedia menerima kesalahan Anda. Kamu juga seorang pahlawan. Teriak para murid di samping Mengfei secara emosional. Benar, komandan ketiga adalah pahlawan, dan komandan keempat juga pahlawan. Adapun saudara magang senior Long Chen, dia adalah pahlawan yang lebih besar, dan kami juga pahlawan. Dan, ya, dia hanya sedikit lebih besar, dan, batuk, ya, hanya sedikit lebih besar. Salah satu murid mulai mengoceh, terjebak dalam arus. Dia benar-benar mulai melontarkan omong kosong, menimbulkan tawa dari kerumunan. Di Martial Heaven Alliance, fakta bahwa komandan ketiga dan keempat tidak akur adalah pengetahuan umum. Tapi hari ini, musuh lama ini tertawa dan berbicara bersama, menjadi saudara. Itu membuat para murid bersemangat, dan berita itu menyebar. Semakin banyak murid yang ditarik, ada ratusan ribu dari mereka, memenuhi alun-alun. Banyak murid ingin melihat Long Chen secara langsung. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi terkuat di antara murid-murid Aliansi Surga Beladiri. Dia telah mendominasi orang-orang di alam yang sama, menempati posisi pertama di peringkat pembantaian iblis. Dia memiliki pemuja yang tak terhitung jumlahnya di antara generasi junior. Tidak diketahui berapa banyak gadis muda yang berteriak kaget ketika mereka melihatnya. Seluruh alun-alun menjadi kacau, dan orang-orang terlalu bersemangat. Long Chen baru saja tiba, tapi dia berhasil membuat Xin Li dan Meng Fei berjabat tangan. Di mata para murid ini, Long Chen praktis adalah dewa. Senior Magang Saudara Long Chen, Komandan keempat, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kata Meng Fei tiba-tiba setelah ragu-ragu sejenak. Bab 1762, Long Chen menjelaskan tentang Dao. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tanya saja Xin Li. Long Chen tersenyum. Melihat ekspresi Meng Fei saat ini, Long Chen tahu persis apa yang dia inginkan. Komandan keempat, bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Sampai sekarang pun, saya masih bingung. Bagaimana Anda bisa tahu kemana saya akan pergi? Kamu harus memberitahuku, atau rahasia ini akan menggangguku selamanya. Meng Fei menoleh ke Xin Li. Dia sangat tertekan di dalam. Dia telah bertarung melawan Xin Li berkali-kali dan mengetahui tekniknya. Namun, hari ini dia kalah hanya dalam tiga langkah. Ketika dia memikirkannya kembali, dia masih merasa itu adalah mimpi. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengetahuinya. Dia ragu-ragu menanyakan pertanyaan ini karena menanyakan rahasia orang lain adalah tabu bagi para kultifator, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Ini, sejujurnya, saya juga bingung. Kakak magang senior Long Chen memberitahu saya bahwa begitu saya menemukan tubuh asli Anda, saya hanya perlu memaksa Anda ke kiri dan saya akan menang. Saya hanya mengikuti arahannya dan tidak tahu Anda akan muncul di sana. Xin Li mengangkat bahu karena malu karena dia sama dengan komandan ketiga. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kakak magang senior Long Chen, kamu. Meng Fei menoleh ke Long Chen. Kamu tidak mengerti. Saya mengatakan kepada Xin Li untuk memaksa Anda ke kiri dan kemudian segera menyerang di belakangnya karena berkat rotasinya, pusat gravitasinya akan condong ke kanan. Itu terjadi begitu saja untuk menyerahkan punggungnya kepada Anda, dan saya yakin bahwa Anda akan secara naluriah menyerang di sana bahkan tanpa memikirkannya. Dengan kata lain, pembukaan itu adalah sesuatu yang sengaja diungkapkan Xin Li kepadamu, dan kemudian kamu jatuh cinta padanya. Long Chen mengangkat bahu. Tapi, itu tidak mungkin. Ini tidak masuk akal, Long Chen telah memberitahu Xin Li untuk melakukan ini tanpa pernah melihat mereka bertarung sebelumnya. Bagaimana bisa prediksinya begitu akurat? Kamu masih belum mengerti, tanya Long Chen. Bukan saya. Meng Fei menggelengkan kepalanya. Tidak ada orang lain yang juga mengerti. Tangan Long Chen tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah Meng Fei seperti kilat. Dua jari menusuk mata Meng Fei. Ini adalah gerakan biasa di dunia sekuler, tapi itu sangat jahat. Long Chen secepat kilat, membuatnya lengah. Kiri. Long Chen tiba-tiba berteriak. Semua orang belum bereaksi sebelum Meng Fei tiba-tiba mengelak ke kiri. Dia nyaris menghindari serangan Long Chen. Eh, apa yang baru saja terjadi? Seseorang dari kerumunan itu berteriak kaget. Apa itu? Saudara magang senior Long Chen menyerang secara langsung. Orang normal akan bereaksi dengan terbang kembali. Petik 2. Begitu orang ini mengatakan ini, semua orang menyadari itu benar. Situasi saat ini sangat aneh. Mengapa Meng Fei pergi ke kiri? Dan bagaimana Long Chen tahu bahwa dia akan pergi ke kiri? Apa? Meng Fei juga tertegun. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Long Chen meramalkan bahwa dia akan pergi. Kakak magang senior Long Chen, tolong ajari aku. Petik 2. Sebenarnya, informasi ini tidak sebanding dengan koin tembaga. Namun, jika aku memberitahumu di depan semua orang, itu mungkin berbahaya bagimu, kata Long Chen. Saya tidak takut. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda melakukan ini, kata Meng Fei. Long Chen mengangguk. Baik-baik saja maka, yang benar adalah bahwa Anda tidak salah. Petik 2. Semua orang menatap kosong, jadi Long Chen melanjutkan, kaki kananmu jelas lebih tebal dari kaki kiri dan jauh lebih kuat. Kebanyakan orang menggunakan kedua kaki secara sama, tetapi Anda hanya menggunakan kaki kanan untuk tenaga, sedangkan kaki lainnya untuk stabilisasi. Setelah membentuk kebiasaan ini, Anda memiliki memori otot untuk secara naluriah menggunakan kaki kanan Anda untuk mendapatkan tenaga. Dengan pengalaman tempur saya, saya dapat dengan mudah membentuk jebakan untuk Anda. Petik 2. Komandan ketiga merobek pakaian di atas kaki lainnya. Seperti yang dikatakan Long Chen, kakinya yang tidak terluka jauh lebih kurus. Hari ini, saya, Meng Fei, benar-benar dimenangkan. Kakak magang senior Long Chen, kamu adalah dewa di antara laki-laki. Menunjukkan kepada semua orang bukti ini, Meng Fei hampir bersujud pada Long Chen. Long Chen telah melihat melalui kelemahan dan kebiasaannya hanya dengan sekilas, dan hanya dengan beberapa kata, dia telah membantu Xin Li untuk mengalahkannya. Itu praktis teknik surgawi. Persepsi dan kemampuan deduksinya sangat menakutkan. Meskipun Long Chen telah menjelaskan alasannya, mayoritas orang masih tersesat dalam keterkejutan mereka, tidak mampu mempercayainya. Tidak heran Long Chen mengatakan bahwa jika mereka bertarung, tidak akan ada lagi komandan ketiga di dunia ini. Kata-kata itu pasti tidak membual. Kakak magang senior Long Chen, Anda adalah ahli sejati. Saya mohon agar Anda memberitahu kami tentang pemahaman Anda tentang Dao. Saya berharap untuk belajar bagaimana menjadi seorang ahli sejati juga, tanya seorang murid dengan penuh hormat. Aku bisa memberitahumu, tapi kamu harus tahu aku suka bicara omong kosong. Jika kau mendengarkan dan berakhir di jalan yang salah, jangan salahkan aku, Long Chen tertawa. Tatapan para murid ini membuatnya tidak bisa menolak. Ya, ini luar biasa. Murid-murid semua senang dan bersorak-sorai. Bahkan Xin Li dan Mengfei pun bersemangat. Mereka langsung membuka panggung bela diri bagi Long Chen untuk menguraikan Dao. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh markas aliansi surga bela diri. Murid dan sesepuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak untuk mendengarkan. Tidak hanya alun-alun yang penuh, tetapi bahkan bangunan di sekitarnya pun benar-benar ramai karena semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Melihat jutaan ahli yang menatapnya, Long Chen tidak bisa menahan senyum. Mengatakan ini terasa aneh, tapi ini membuatku merasa lebih gugup daripada dikelilingi oleh jutaan musuh. Petik 2. Mengapa demikian? Tanya seorang wanita dengan berani. Karena saya jarang menggunakan mulut untuk berbicara dengan orang lain. Saya lebih terbiasa menggunakan pedang saya untuk berbicara untuk saya, kata Long Chen. Lebih banyak tawa datang dari kerumunan. Ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Mereka telah mendengar orang lain menguraikan Dao sebelumnya, tetapi orang-orang itu selalu benar-benar serius dan hampir sakral ketika melakukannya, membuat mereka gugup. Cara Long Chen membuat mereka merasa rileks dan nyaman. Kebenarannya memang seperti itu. Saya tidak pandai berbicara tentang Dao. Jadi ceramah saya tidak akan sama dengan orang lain. Bagi yang lain, mereka berbicara sedikit tentang ini, sedikit tentang itu, tetapi itu semua hanya omong kosong yang membuat orang merasa seperti mengambang di awan. Mereka hanya berbicara tentang hal-hal yang samar-samar tanpa ada isinya. Mereka mungkin bahkan tidak mengerti apa yang mereka sendiri katakan. Sedikit tentang kitab suci kuno ini, sedikit tentang yang itu, kedengarannya mendalam, tetapi pada kenyataannya itu semua tidak masuk akal. Itu sebabnya saya akan menggunakan metode yang berbeda. Anda bisa bertanya kepada saya, dan saya akan menjawab, kata Long Chen. Seperti itu. Tidakkah itu akan merusak atmosfer dan aliran Anda? Tanya seorang murid. Siapa yang peduli dengan suasananya? Suasana dibuat untuk pamer, untuk membuat diri terlihat lebih baik. Hari ini, saya tidak akan memainkan permainan itu dengan Anda. Ajukan saja pertanyaan Anda. Apapun yang berhubungan dengan kultivasi, Anda dapat bertanya kepada saya. Selama saya bisa menjawab, saya tidak akan menahan diri. Jika saya tidak bisa menjawab, saya hanya akan mengatakan bahwa saya tidak tahu daripada mencoba menipu semua orang, kata Long Chen. Cara berbicara Long Chen lucu dan alami. Alih-alih sombong, dia tampak ramah, tanpa aura ahli yang tiada taraf. Lalu bisakah aku bertanya dulu? Tanya seorang murid perempuan muda dengan penuh semangat. Lanjutkan, Long Chen tersenyum. Kakak magang senior Long Chen, wanita seperti apa yang kamu suka? Tanya muridnya, sedikit tersipu. Long Chen telah dipersiapkan untuk pertanyaan serius, dan akibatnya, dia hampir tersandung ke tanah. Bukankah kami mengatakan bahwa kami hanya membahas pertanyaan yang berkaitan dengan kultivasi? Pertanyaan tentang hidup saya terlarang. Ini untuk menghemat waktu. Petik 2. Wanita itu menutupi senyumnya dengan tangan dan mundur. Sepertinya dia adalah godaan yang nakal. Kakak magang senior Long Chen, saya ingin bertanya bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat, tanya murid berikutnya. Itu tergantung pada apakah kamu ingin menjadi lebih kuat atau apakah kamu harus menjadi lebih kuat, jawab Long Chen. Saya tidak mengerti, apa artinya, tanya muridnya. Sangat sederhana, bayangkan ada tujuan di depan Anda. Dalam keadaan normal, Anda membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapainya. Namun, jika sebaliknya Anda harus menyelesaikannya dalam 10 hari atau Anda akan terbunuh, Anda akan melakukan yang terbaik, dan pada kenyataannya, Anda akan dapat menyelesaikannya dalam 10 hari. Namun, 10 hari juga bukanlah batas Anda. Jika Anda hanya diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikannya atau keluarga Anda akan terbunuh, Anda tidak hanya akan menembus batas Anda, tetapi Anda juga akan menggunakan metode paling gila untuk memaksakan jalan Anda. Ini bukan jalan biasa. Anda harus mencapai batasan Anda di setiap langkah tanpa kesalahan sedikitpun. Kemudian Anda akan menemukan bahwa Anda masih dapat mencapainya dalam 3 hari. Seberapa tinggi batasan seseorang tidak dapat ditentukan oleh bakat tetapi oleh apakah Anda memiliki motivasi untuk mencapai ketinggian itu atau tidak. Di dunia kultivasi, segala sesuatu mungkin terjadi. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki motivasi, itulah sebabnya saya mengatakan itu tergantung pada apakah Anda hanya ingin menjadi lebih kuat, atau apakah Anda harus menjadi lebih kuat. Jika Anda benar-benar ingin menjadi lebih kuat, maka Anda perlu alasan untuk membuat diri Anda semakin kuat. Jika alasan ini cukup kuat, itu akan mendorong Anda maju dan membuka potensi dalam diri Anda yang bahkan tidak Anda sadari sebelumnya. Sederhananya, Anda dapat mengambil saya sebagai contoh. Saya dikelilingi oleh para ahli yang ingin membunuh saya, tetapi saya tidak ingin mati. Jadi saya harus melakukan semua yang saya bisa untuk menjadi lebih kuat. Jika tidak ada kesempatan bagi saya untuk menjadi lebih kuat, maka saya akan menciptakan peluang itu. Jalan di belakangku sudah hilang. Jembatan dibakar dan perahu ditenggelamkan. Hanya ada satu cara bagiku, maju. Aku akan membunuh semua iblis dan dewa yang menghalangi jalanku. Hidupku milikku, bukan surga. Petik 2 Kata-kata Longchen bergema di seluruh alun-alun. Titik terakhirnya menghantam mereka dengan sangat keras, menyebabkan darah mereka memanas. Bab 1763, memiliki mimpi itu baik. Hidupku milikku, bukan surga. Berapa banyak ahli yang berpikir demikian, tetapi tidak berani mengatakannya dengan lantang. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Mengabaikan apa yang disebut takdir yang diberikan kepada mereka oleh Tau Surgawi, hanya hal-hal yang mereka lihat di sekitar mereka membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Bakat, sumber daya, kualifikasi, lingkungan, kompetisi, tidak satu pun dari aspek-aspek ini yang sepenuhnya menyenangkan mereka. Menggunakan pepatah dari dunia sekuler, hati bisa lebih tinggi dari langit, tapi hidup lebih rapuh dari kertas. Siapa yang tidak ingin menjadi yang teratas? Siapa yang tidak ingin berdiri di atas kerumunan? Siapa yang tidak ingin menjadi eksistensi seperti penguasa? Setiap orang punya mimpi, tapi itu hanya mimpi. Tidak mungkin mewujudkannya dalam kenyataan. Ketika Long Chen mengatakan ini, beberapa tetua dari aliansi surga bela diri tidak puas. Long Chen, meskipun kamu jenius, kamu harus tahu bahwa tidak semua orang bisa seperti kamu. Nasib setiap orang berbeda. Terkadang mengincar hal-hal yang realistis lebih baik daripada terlalu ambisius, kata salah satu tetua bintang kehidupan. Long Chen tersenyum. Senior benar, kata-katamu cocok untuk kebanyakan orang. Namun, Anda lupa satu hal. Setiap orang adalah benih berbeda yang diisi dengan variabel yang tidak diketahui. Sekalipun benih sudah mulai bertunas atau berkecambah, bahkan ketika Anda mengira dapat melihat masa depannya, tanpa mencapai akhirnya, tidak ada yang tahu apa batasnya. Ketika penguasa masih tumbuh, apakah orang lain tahu bahwa mereka akan menjadi penguasa? Pada akhirnya, memiliki mimpi itu baik karena bagaimana jika menjadi kenyataan. Anda tidak hanya harus memiliki impian, tetapi juga harus menjadi mimpi yang menurut semua orang tidak mungkin tercapai. Itulah satu-satunya cara untuk memberi Anda pertumbuhan tanpa batas. Tidak apa-apa jika impian Anda tidak masuk akal, tidak apa-apa jika orang lain tidak menyetujui impian Anda. Hanya mimpi yang diejek oleh orang lain yang layak untuk diwujudkan. Saya akan mengatakan sesuatu yang tidak akan disetujui oleh para senior di sini, generasi kita, era kita tidak dapat diukur menurut teori dan prinsip generasi senior kita. Jangan bilang kita sombong karena jika kita tidak sombong, apakah kita masih muda? Senior kami juga dulunya masih muda, dan mereka juga pernah bermimpi. Hanya saja impian mereka telah dihancurkan oleh kekejaman realitas. Namun, Anda dulu masih muda, penuh getah dan dorongan, dan terkadang Anda juga melakukan beberapa hal yang tidak dewasa saat kepala Anda menjadi panas. Itu adalah dorongan tanpa otak, tapi dorongan bodoh semacam ini juga disebut darah panas oleh kami. Kami tidak menghitung konsekuensi dari setiap tindakan kami. Dorongan kita memberitahu kita bahwa jika seseorang menindas kita, kita akan mengalahkan mereka. Jika seseorang bertingkah seperti tukang perkelahian di depan kita, kita akan menamparnya. Jika seseorang berani menyakiti keluarga kami, kami akan membunuh mereka. Kami masih memiliki dorongan ini karena kami masih muda. Tetapi jika kita bahkan tidak memiliki mimpi, apakah kita benar-benar akan menjadi anak muda? Petik 2 Kata-kata Longchen adalah kata-kata yang dipikirkan semua anak muda di dalam, tetapi sekte mereka, keluarga mereka, sesepuh mereka, mereka semua menyuruh mereka untuk berpikir tiga kali sebelum bertindak, untuk mengambil pandangan jauh dan memiliki pandangan ke depan. Mereka tidak menyukainya, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kata-kata Longchen ini bertentangan dengan ajaran senior mereka, tapi beresonansi dengan anak-anak muda, membuat mereka bersorak. Anda dapat memiliki mimpi, tetapi Anda tetap harus jelas tentang mimpi mana yang realistis dan mana yang imajiner. Mimpi khayalan hanyalah ilusi, pikiran kosong, teriak penatua di atas sorak-sorai. Jika itu benar-benar realistis, apakah itu masih mimpi? Mimpi itu seperti mangkuk, dan jika impian Anda benar-benar hanya sebesar mangkuk, prestasi masa depan Anda juga hanya sebesar ikan kecil yang dapat hidup di dalam mangkuk itu. Itu karena Anda sudah mengetahui batasan Anda, dan mereka menjadi belenggu yang merantai Anda. Akan sulit bagi Anda untuk melampaui belenggu yang Anda tempatkan pada diri Anda sendiri. Jika impian Anda sebesar laut, maka batasan Anda mungkin paus raksasa atau bahkan kunpeng. Mungkin suatu hari Anda bisa berubah dari kun menjadi peng. Suatu hari Anda mungkin melompat keluar dari laut dan melayang melampaui langit. Jika kun tidak pernah bermimpi tentang melebarkan sayapnya dan terbang, ia akan selamanya menjadi kun. Dari mana datangnya motivasi untuk bertransformasi dan melambung? Menurut alasan Anda, ikan hanyalah seekor ikan dan dilahirkan hanya untuk berenang di air. Untuk terbang di udara tidaklah realistis. Jadi, jika seseorang bertujuan terlalu tinggi, impian mereka hanyalah hayalan. Kata-kata Longchen beresonansi dengan anak-anak muda itu. Mereka bersorak sangat keras sehingga aliansi surga bela diri gemetar. Tetua itu pucat, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantah yang ini karena legenda kumpeng adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Kun tidak mau dibatasi ke laut, dan itu bertempur melawan Tao Surgawi. Tidak diketahui berapa banyak kun yang dipukul oleh Tao Surgawi, tetapi kun lebih suka mati melawan batasan langit dan bumi daripada tetap seperti itu. Pada akhirnya, kun berubah menjadi peng, menghasilkan legenda kun peng. Itu sangat sombong, bahkan tidak menempatkan langit di matanya. Lebih baik mati daripada menyerah. Keinginannya sangat keras kepala. Legenda ini dicatat dalam tulisan suci, dan Longchen menggunakannya untuk membuat penatua itu tidak bisa berkata-kata membuat para murid bersemangat. Mereka akhirnya bisa melawan para tetua ini. Senior, kamu tidak perlu marah. Kami hanya berbicara tentang teori. Karena kita berbicara tentang mimpi, izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu fenomena tertentu yang muncul di dunia kultifasi? Longchen tersenyum. Sebuah fenomena. Penatua tampak marah di permukaan, tetapi mengingat betapa hormat Longchen berbicara kepadanya, dia benar-benar merasakan kekaguman pada Longchen. Mempertimbangkan status dan basis kultifasi Longchen, Longchen tidak perlu bersikap sopan padanya. Di permukaan dia mendominasi, tetapi di dalam dia masih rendah hati. Alih-alih udara yang sombong, dia memiliki tulang yang sombong, menghasilkan karisma khususnya. Anda telah melihat semua jenis sekte. Sekte tingkat pertama, tingkat kedua, dan ketiga yang memiliki fondasi stabil akan merasa sangat sulit untuk berubah dari keadaan mereka saat ini. Yang kuat tetap kuat, yang lemah tetap lemah. Tahukah Anda mengapa demikian? Tanya Longchen. Bukankah ini masalah sumber daya mereka? Sekte yang kuat memiliki lebih banyak sumber daya, sementara sekte yang lebih lemah memiliki lebih sedikit sumber daya, jawab seorang penatua. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, sesepu tidak lagi melawan Longchen dan malah menggunakan nada yang lebih lembut. Itu hanya alasan sekunder. Untuk memberi semua orang analogi, jika saya memimpin Legion Dragon Blood saya ke salah satu sekte tingkat ketiga acak di wilayah Suan Timur, tanpa saya perlu membimbing mereka atau memberi mereka sumber daya atau bantuan apapun, mereka akan memiliki kekuatan untuk membunuh sekte tingkat kedua dalam tiga tahun. Apakah kamu percaya itu? Tanya Longchen. Itu, kedengarannya tidak mungkin. Salah satu sesepuh mengerutkan kening. Itu mungkin? Itu pasti mungkin. Teriak seorang murid perempuan. Mengapa? Tanya si Penatua. Karena selama saudara magang senior Longchen hadir, segalanya mungkin. Anda tidak perlu menanyakan alasannya. Aku bilang itu mungkin, jadi itu pasti mungkin. Argumen aneh wanita itu memancing tawa, menghilangkan suasana tegang. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan Dragon Blood Legion. Bahkan jika saya hanya memimpin sekelompok ahli di sini, hasilnya akan tetap sama, kata Longchen. Tampaknya beberapa wanita di aliansi surga bela diri cukup bersemangat. Mengapa demikian? Itu adalah asas yang sama yang baru saja saya perdebatkan dengan Penatua, mimpi. Sebenarnya, prinsipnya tidak salah. Memiliki tujuan yang lebih realistis dapat memungkinkan seseorang untuk menemukan arah mereka lebih cepat daripada membuat mereka tersesat dan goyah. Petik 2. Ekspresi sesepuh membaik, Longchen memberinya kesempatan untuk mundur. Longchen melanjutkan, Menurutnya, mimpi seperti target di alam liar, memberi Anda arah untuk pergi dan memungkinkan Anda untuk berkultivasi dua kali lebih cepat. Benar, itulah yang saya maksud. Aku hanya tidak menjelaskan diriku sendiri dengan jelas sebelumnya. Uh, sungguh memalukan. Elder itu menepuk kakinya. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Sesepuh yang sebelumnya jarang berbicara atau tertawa akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Longchen tersenyum dan melanjutkan, Jadi jika sekelompok ahli muncul di sebuah sekte, murid lain akan menggunakan ahli itu sebagai target mereka. Impian mereka adalah menjadi ahli seperti mereka. Meniru orang lain adalah naluri pada manusia, terutama ketika mereka dapat melihat targetnya dalam lingkungan yang sama dengan mereka. Reaksi alami semacam ini akan menyebabkan murid-murid bertumbuh secara bertahap. Itu adalah reaksi yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan. Petik 2. Ketika Longchen berkata seperti ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Fenomena yang disebutkan Longchen adalah ini. Inilah sebabnya mengapa sesepuh berkata bahwa mimpi harus realistis, untuk memberi Anda target yang kuat. Saya tidak setuju dengan prinsip ini. Tadi, saya mengatakan bahwa jika sekelompok ahli muncul di sebuah sekte, mereka akan membawa fenomena reaksioner. Lalu pertanyaannya adalah, jika sebuah sekte memiliki ahli yang telah mencapai batas dunia ini dan tidak memiliki target tersisa, apa yang akan mereka lakukan? Petik 2. Ekspresi Longchen serius, dan suaranya bergema di telinga semua orang. Kata-katanya seperti palu yang menghantam jantung mereka, membuat detak jantung mereka semakin cepat. Saat itu, Anda akan membutuhkan mimpi yang melebihi kenyataan. Mimpi ini mungkin tidak realistis, tetapi saya jamin bahwa mimpi semacam ini adalah satu-satunya yang dapat melanggar aturan realitas. Seberapa jauh Anda bermimpi adalah seberapa jauh batas potensi Anda. Jadi sekali lagi, memiliki impian itu baik karena bagaimana jika-jika Anda mencapainya. Petik 2. Dengan ini, semua orang mengerti apa yang dia katakan. Longchen berdiri di ketinggiannya saat ini tanpa memiliki target apapun. Dia mengandalkan impian dan kemauannya untuk tumbuh lebih kuat, memaksa masa depan memberinya kemungkinan tak terbatas. Tidak ada yang pernah mendengar siapa Tuan Longchen, mereka juga tidak pernah mendengar siapapun yang telah membimbingnya. Apa yang dimiliki Longchen diperoleh sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, orang-orang sangat menghormati dia. Longchen baru saja menjelaskan daunnya sendiri kepada semua orang tanpa menahan diri. Saudara magang senior Longchen. Tiba-tiba, seorang gadis yang tampak baru berusia 13 tahun berlari keluar dari kerumunan di Longchen. Bab 1764, bagaimana yang lemah bisa mengalahkan yang kuat? Gadis ini berlari, mengejutkan semua orang. Dia masih sangat muda dan masih terlihat ke kanak-kanakan. Dia memiliki senyum polos di wajahnya. Ketika dia tiba di depan Longchen, dia langsung memeluknya, Longchen yang menakjubkan. Dia kemudian memberinya ciuman di wajahnya. Rahang Longchen ternganga, mata murid lainnya juga melebar. Gadis ini pasti langsung. Kakak-kakak magang Longchen, aku menyukaimu, tapi aku tahu aku bukan tandinganmu. Namun, tidak apa-apa, saya masih muda, jadi saya akan bekerja keras seperti yang Anda katakan. Lagi pula, bagaimana jika impian saya menjadi kenyataan? Saya pasti akan bekerja keras untuk Anda. Saya mendengar bahwa Anda cukup bejat dan memiliki banyak wanita cantik di sisi Anda, jadi pasti akan ada kesempatan bagi saya. Seru gadis itu dengan penuh hormat. Dari siapa kamu mendengar itu? Ekspresi Longchen menegang. Dia menghadapi seorang gadis berusia 13 tahun yang tidak bersalah. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Tapi, leceros bukanlah kata sifat yang bagus. Hei hei, kamu tidak perlu tahu dari siapa aku mendengarnya. Bagaimanapun, saya akan bekerja keras untuk mewujudkan impian ini. Gadis itu tertawa dan lari, meninggalkan tawanya yang berdenting. Tawanya benar-benar tidak bersalah dan tidak terpengaruh. Kakak magang senior, kami juga. Tiba-tiba, sekelompok besar wanita mulai berlari ke Longchen. Hei, jangan main-main. Mari kembali ke topik. Saya hanya menerima pertanyaan tentang Marsial Dao. Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Jika Tang Wan R mengetahui hal ini, lapisan kulitnya akan terkelupas. Penampilan canggungnya membuat murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya tertawa. Mereka menemukan bahwa Longchen yang kekuatannya mengguncang dunia juga memiliki sisi yang manis. Kakak magang senior Longchen, bagaimana saya bisa membuat diri saya lebih kuat? Tanya seorang murid. Longchen menjadi serius lagi. Untuk menjadi lebih kuat, mimpi hanyalah fondasi, motivasi untuk menjadi lebih kuat. Begitu Anda memiliki motivasi ini, Anda perlu mempelajari teknik dan keterampilan. Yang penting adalah saat Anda mempelajari hal-hal baru, Anda tidak dapat menyimpang dari jalur awal Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah menjelaskan kepada diri Anda sendiri jalur kultivasi pribadi Anda. Di dunia ini, satu-satunya orang yang paling memahami Anda adalah diri Anda sendiri. Anda tahu apa yang ingin Anda lakukan, dan Anda adalah guru terbaik Anda. Jangan memiliki kepercayaan diri yang buta pada diri Anda sendiri, tetapi jangan menjual diri Anda sendiri. Percayalah pada keputusan Anda, jadikan itu keyakinan yang kuat. Poin ini sangat penting. Banyak orang berkultivasi secara membabi buta. Mereka melihat sesuatu, merasa bahwa itu luar biasa, sehingga mereka ingin mempelajarinya. Kemudian mereka melihat sesuatu yang lain dan ingin mempelajarinya juga. Tetapi sebenarnya, di jalur bela diri, segala jenis energi atau kemampuan dapat dilatih ke tingkat yang sama jika dibawa ke puncak. 3.000 Major Tao, 100.000 Minor Tao. Menurut pendapat saya, salah satu Tao ini dapat memungkinkan seseorang menjadi dewa atau abadi jika dilatih hingga mencapai puncak. Memisahkan Tao menjadi yang mayor dan minor adalah sebuah kesalahan. Tao tidak dibagi seperti itu. Mereka hanya terpecah seperti itu karena orang kemudian menambahkan perbedaan tersebut. Adapun mengapa mereka melakukan itu, itu karena yang disebut Major Tao memiliki contoh orang yang berhasil menjadi dewa atau abadi, jadi mereka disebut Major Tao. Adapun minor Tao, banyak orang percaya bahwa jalur ini merupakan jalur terputus yang tidak dapat mencapai puncak. Tetapi jika seorang ahli tertinggi melanjutkan jalan yang terputus ini dan ahli ini berhasil mencapai puncak dengan Tao kecil ini, itu juga akan menjadi Tao besar. Itu sebabnya saya percaya bahwa Tao tidak terbagi menjadi besar atau kecil. Teknik tidak lebih baik atau lebih buruk. Orang tidak secara bawaan lebih tinggi atau lebih rendah. Kali ini, bahkan sesepu bertepuk tangan pada kata-katanya. Ketika orang lain menguraikan Tao, mereka selalu mengangkat kitab suci kuno yang terdengar mendalam tetapi sulit untuk dipahami. Mereka meletakkan beban pemahaman pada orang-orang yang mendengarkan. Di sisi lain, Longchen menggunakan sudut pandangnya sendiri untuk menjelaskan argumennya. Mereka cukup sederhana bahkan untuk dimengerti oleh seorang anak kecil. Poin terakhirnya, bahwa Tao tidak dibagi menjadi besar atau kecil, bahwa teknik tidak lebih baik atau lebih buruk, bahwa orang tidak secara bawaan lebih tinggi atau lebih rendah, sangat penting. Itu membuka dunia baru bagi orang-orang. Banyak orang mengabaikan hal-hal yang paling mereka kuasai karena perbedaan artifisial antara major dan minor Tao. Mereka mengejar major Tao karena hanya jalan itu yang bisa menuntun mereka menjadi dewa atau abadi. Namun, Longchen telah mengedepankan prinsip ini dengan jelas dan memberi mereka arahan. Bahkan jika Anda mengembangkan dao besar, berapa banyak orang yang benar-benar menjadi dewa atau abadi. Adapun mengolah dao kecil, meskipun orang mengatakan bahwa itu adalah jalan yang terputus, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa seseorang tidak akan dapat menembus batas itu begitu mereka mencapai akhir. Pada akhirnya, keduanya sama. Tidak ada perbedaan dalam tingkat kesulitan major dan minor Tao. Jika Anda menjalani dao kecil, Anda belum tentu menjadi dewa, dan jika Anda menjalankan dao besar, Anda juga tidak akan pasti bisa menjadi abadi. Pada akhirnya, itu tergantung pada usaha seseorang. Memilih apa yang paling Anda kuasai, bahkan jika itu hanya dao kecil, lebih baik daripada membuang hati asli Anda untuk mengembangkan dao besar. Tidak perlu mengikuti orang banyak secara membabi buta dalam hal kultifasi Anda. Itu hanya akan merugikan diri sendiri. Senior Magang Saudara Longchen, Ketika Anda mengalami hambatan dalam kultifasi Anda, apa yang harus Anda lakukan? Tanya murid berikutnya. Jika Anda menemui hambatan, itu berarti Anda telah berkultifasi terlalu cepat, dan basis kultifasi Anda telah jauh melampaui ranah mental Anda. Jika Anda dengan paksa menerobos, itu akan menjadi setan hati. Ketika sampai pada titik ini, Anda harus mempercayai sesepuh Anda. Saya yakin mereka sudah memberi tahu Anda ini. Itulah sebabnya banyak ahli akan meminta Anda untuk mengasingkan diri dan bermeditasi dengan tenang untuk meningkatkan alam mental Anda. Ini adalah metode budidaya yang sangat tradisional. Namun, saya tidak sepenuhnya menyetujui metode ini. Ketika saudara laki-laki saya mengalami kemacetan, saya akan memberi tahu mereka untuk berhenti berkultifasi dan pergi melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Beberapa pergi memancing, beberapa pergi minum, dan beberapa bahkan berkelahi dengan yang lain. Beberapa bahkan mungkin mengemis di jalanan. Mereka lupa bahwa mereka adalah seorang kultifator dan kembali ke akarnya. Tujuan pengasingan adalah untuk menenangkan diri secara paksa, dan metode ini lebih cocok untuk Manula yang telah mengalami semua yang mereka inginkan dalam hidup. Sedangkan untuk anak muda, hati kita secara alami gelisah, jadi mencoba untuk menenangkan diri secara paksa akan menjadi dua kali lebih sulit. Melakukan apa yang ingin Anda lakukan akan memungkinkan Anda mencapai alam melupakan diri sendiri. Sebenarnya, tujuannya sama dengan pergi ke pengasingan, tetapi ada perbedaan efek yang sangat besar. Paling tidak, di Dragon Blood Legion saya, orang jarang mengalami kemacetan karena alam mental kita jauh melampaui basis kultifasi kita, kata Longchen. Melakukan apa yang ingin Anda lakukan akan memungkinkan Anda mencapai alam melupakan diri sendiri. Sebenarnya, tujuannya sama dengan pergi ke pengasingan, tetapi ada perbedaan efek yang sangat besar. Paling tidak, di Dragon Blood Legion saya, orang jarang mengalami kemacetan karena alam mental kita jauh melampaui basis kultifasi kita, kata Longchen. Melakukan apa yang ingin Anda lakukan akan memungkinkan Anda mencapai alam melupakan diri sendiri. Sebenarnya, tujuannya sama dengan pergi ke pengasingan, tetapi ada perbedaan efek yang sangat besar. Paling tidak, di Dragon Blood Legion saya, orang jarang mengalami kemacetan karena alam mental kita jauh melampaui basis kultifasi kita, kata Longchen. Metode Longchen ini membuat para murid bersorak. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seseorang menggabungkan kultifasi dengan bermain. Tidak perlu terlalu serius dan tidak fleksibel. Meskipun mereka tidak tahu apakah metode ini efektif untuk mereka, paling tidak, Legion Darah Naga adalah legion terkuat di aliansi Surga Beladiri. Mereka memiliki lebih dari 10 ribu orang yang tidak pernah mengalami kemacetan, jadi metode ini harus efektif setidaknya pada beberapa orang. Mereka ingin segera mencobanya. Senior Magang Saudara Longchen, saat bertarung, bagaimana Anda bisa secara efektif mengalahkan lawan Anda? Ini bukanlah sesuatu yang bisa saya jawab. Saya tidak tahu bagaimana orang lain bertarung, tetapi saya memiliki keyakinan bahwa saya pasti tidak akan kalah dari siapapun di alam yang sama dengan saya. Bahkan jika lawannya adalah dewa, selama mereka berada di level yang sama denganku, mereka tidak akan bisa menang, kata Longchen. Itu membuat hati semua orang berdebar kencang. Suaranya benar-benar tenang seolah-olah ini adalah hal yang sangat biasa. Saudara Magang Senior Longchen, apakah Anda mengatakan bahwa orang harus memiliki kepercayaan diri yang mutlak pada diri mereka sendiri? Tanya seorang murid. Longchen menggelengkan kepalanya, meminta maaf dengan berkata, ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah alam yang tak terlukiskan. Keyakinan hanyalah salah satu bagian darinya. Setelah perkelahian yang tak terhitung jumlahnya, setelah berkali-kali darah mewarnai pakaian saya menjadi merah, setelah kematian yang tak terhitung jumlahnya, saya telah mengembangkan semacam kekuatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kekuatan itu membuatnya selama saya menghadapi ahli di bidang yang sama, saya pasti tidak akan kalah dari mereka. Maaf, benar-benar tidak ada cara bagiku untuk menggambarkan perasaan ini. Petik 2 Meskipun murid-murid ini tidak mengerti apa yang dia katakan, penyembahan mereka padanya bertumbuh. Keyakinan semacam ini pasti adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang jenius yang tak tertandingi. Mereka terlalu kurang. Kakak magang senior Long Chen, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi musuh yang lebih kuat dari kita? Tanya seorang murid perempuan. Lari. Long Chen menjawab tanpa ragu-ragu. Ah, murid itu memandangnya dengan aneh. Tanggapan ini sulit diterima. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bukankah Anda akan menjadi bodoh jika Anda tidak lari? Long Chen mengangkat bahu. Tapi, bisakah seseorang yang lebih lemah tidak mengalahkan seseorang yang lebih kuat? Dia bertanya. Long Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mengatakan seseorang yang lebih lemah dapat mengalahkan seseorang yang lebih kuat adalah pernyataan yang cacat itu sendiri. Itu ide yang salah. Di dunia ini, tidak ada yang namanya seseorang yang lebih lemah mengalahkan seseorang yang lebih kuat. Anda mungkin mengemukakan banyak contoh dalam sejarah tentang orang yang lebih lemah yang mengalahkan seseorang dengan lebih kuat, tetapi Anda telah disesatkan. Sebenarnya, yang lemah yang mengalahkan yang kuat tidak pernah benar-benar lemah. Misalnya, jika banteng bertarung dengan serangga, di mata Anda, banteng itu kuat, sedangkan serangga itu lemah. Jika serangga itu meracuni dan menggigit banteng, meracuni banteng sampai mati, Anda akan melihatnya sebagai seseorang yang lebih lemah mengalahkan seseorang yang lebih kuat. Namun, banteng di sini sebenarnya bukanlah yang lebih kuat, sementara serangga itu sebenarnya bukanlah yang lebih lemah. Bahkan menyebut mereka kuat atau lemah adalah kesalahan dalam persepsi. Banteng memiliki tubuh yang lebih besar, jadi dari segi kekuatannya lebih kuat, tetapi Anda gagal memperhitungkan racun serangga. Jadi jangan tertipu oleh konsep yang salah tentang yang lemah mengalahkan yang kuat. Semua orang yang hadir adalah elit. Kalian semua celestial yang kuat. Saat melawan ahli bintang kehidupan biasa, saya yakin Anda bisa menang dengan mudah. Tetapi untuk mengatakan bahwa Anda lebih lemah karena Anda hanya di ranah transformasi jiwa adalah salah. Jadi tidak ada yang namanya yang lemah mengalahkan yang kuat karena yang lemah hanyalah sebuah gagasan. Selama Anda memiliki gigi dengan racun yang cukup kuat, bahkan murid transformasi jiwa dapat membunuh seorang ahli netterpasej. Sederhananya, jika Anda ingin mengalahkan ahli tertinggi, Anda membutuhkan gigi berbisa. Jadi jangan tertipu oleh konsep yang salah tentang yang lemah mengalahkan yang kuat. Semua orang yang hadir adalah elit. Kalian semua celestial yang kuat. Saat melawan ahli bintang kehidupan biasa, saya yakin Anda bisa menang dengan mudah. Tetapi untuk mengatakan bahwa Anda lebih lemah karena Anda hanya di ranah transformasi jiwa adalah salah. Jadi tidak ada yang namanya yang lemah mengalahkan yang kuat karena yang lemah hanyalah sebuah gagasan. Selama Anda memiliki gigi dengan racun yang cukup kuat, bahkan murid transformasi jiwa dapat membunuh seorang ahli netterpasej. Sederhananya, jika Anda ingin mengalahkan ahli tertinggi, Anda membutuhkan gigi berbisa. Jadi jangan tertipu oleh konsep yang salah tentang yang lemah mengalahkan yang kuat. Semua orang yang hadir adalah elit. Kalian semua celestial yang kuat. Saat melawan ahli bintang kehidupan biasa, saya yakin Anda bisa menang dengan mudah. Tetapi untuk mengatakan bahwa Anda lebih lemah karena Anda hanya di ranah transformasi jiwa adalah salah. Jadi tidak ada yang namanya yang lemah mengalahkan yang kuat karena yang lemah hanyalah sebuah gagasan. Selama Anda memiliki gigi dengan racun yang cukup kuat, bahkan murid transformasi jiwa dapat membunuh seorang ahli netterpasej. Sederhananya, jika Anda ingin mengalahkan ahli tertinggi, Anda membutuhkan gigi berbisa. Tetapi untuk mengatakan bahwa Anda lebih lemah karena Anda hanya di ranah transformasi jiwa adalah salah. Jadi tidak ada yang namanya yang lemah mengalahkan yang kuat karena yang lemah hanyalah sebuah gagasan. Selama Anda memiliki gigi dengan racun yang cukup kuat, bahkan murid transformasi jiwa dapat membunuh seorang ahli netterpasej. Sederhananya, jika Anda ingin mengalahkan ahli tertinggi, Anda membutuhkan gigi berbisa. Tetapi untuk mengatakan bahwa Anda lebih lemah karena Anda hanya di ranah transformasi jiwa adalah salah. Jadi tidak ada yang namanya yang lemah mengalahkan yang kuat karena yang lemah hanyalah sebuah gagasan. Selama Anda memiliki gigi dengan racun yang cukup kuat, bahkan murid transformasi jiwa dapat membunuh seorang ahli netterpasej. Sederhananya, jika Anda ingin mengalahkan ahli tertinggi, Anda membutuhkan gigi berbisa. Petik 2 Jadi begitu, tidak heran saudara magang senior Long Chen bisa membunuh klon ahli netterpasej. Petik 2 Para ahli yang hadir segera menghubungkan ini dengan kisah tentang bagaimana Long Chen telah membunuh klon di Long. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Bab 1765, Dao Pedang Long Chen Kata-kata Long Chen benar-benar berbeda dari apa yang selama ini diajarkan kepada mereka. Meskipun agak bertentangan dengan konvensi klasik, mereka berisi teori filosofis yang membuka dunia baru bagi mereka. Semua ini berdasarkan pengalamannya sendiri. Dia telah memahami mereka melalui keadaannya sendiri, dan dia membagikannya tanpa ragu-ragu. Bahkan beberapa sesepuh tua menganggup di dalam. Meskipun Long Chen masih muda, dia telah berhasil menciptakan jalan baru dan memahami begitu banyak prinsip. Berpikir tentang kursus khusus Long Chen dalam hidup, mereka tahu bahwa pencapaiannya saat ini bukanlah hasil dari kebetulan. Long Chen benar-benar memiliki kemampuan untuk mencapai ketinggiannya saat ini. Selanjutnya, untuk dapat membagikan pemahaman ini dengan orang-orang tanpa ragu-ragu diperlukan keberanian yang hanya dimiliki sedikit orang. Jadi bahkan para sesepuh yang merasa kata-katanya salah pada awalnya mulai mengubah pendapat mereka secara halus. Long Chen, kakak magang senior, apa dao itu? Tanya murid berikutnya. Mendengar pertanyaan ini, Long Chen terkekeh. Kakak magang senior Long Chen, apakah pertanyaan saya ini benar-benar menggelikan? Tanya murid yang kebingungan itu. Tidak-tidak, pertanyaanmu ini membuatku memikirkan hal lucu dari masa lalu, kata Long Chen. Hal yang lucu apa? Bisakah Anda memberitahu kami? Gadis muda yang mencium Long Chen berteriak dari kerumunan. Ya, kami ingin tahu juga. Kami sangat ingin tahu tentang segala hal tentang Anda. Lebih banyak gadis berbicara, lebih berani oleh yang pertama. Long Chen tersenyum. Setelah ragu-ragu, dia menceritakan kisah ketika dia berada di Wastelen Timur. Di pavilion Intoksikasi Abadi, dia, Monian, Xi Yan, Yutong, dan yang lainnya telah membahas apa itu Raja Dao, apa itu Hegemon Dao, dan apa Dao manusiawi. Long Chen memberitahu mereka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dan murid yang tak terhitung jumlahnya menahan diri dari tertawa begitu keras. Apakah Raja Dao itu? Untuk langsung menghancurkan orang yang sombong. Petik 2. Apa itu Hegemon Dao? Untuk menghancurkan mereka yang tidak sombong dengan mereka. Petik 2. Apa itu Humane Dao? Memberi peringatan sebelum kamu menghancurkan mereka. Petik 2. Para murid dan bahkan sesepuh menertawakan percakapan ini. Mereka tidak menyangka bahwa sosok yang bisa menimbulkan ketakutan di hati baik jalan benar maupun jalan rusak, keberadaan ini yang memberi pil vali, ras kuno, dan suan bis sakit kepala besar, juga memiliki sisi yang lucu. Namun, saat semua orang tertawa, Long Chen tidak. Sebaliknya, dia tampak agak sedih. Kakak-kakak magang Long Chen, rumornya adalah bahwa kamu dan Peri Xi Yan sepertinya memiliki hubungan. Mengapa kalian berdua berakhir dalam keadaanmu saat ini? Tanya seorang wanita dengan rasa ingin tahu. Begitu dia mengatakan ini, dia merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya dari orang lain. Pertanyaan ini jelas tidak pantas. Long Chen dan Xi Yan keduanya adalah sosok yang tak tertandingi. Mereka telah bertemu jauh-jauh di Wastelen Timur. Kemudian mereka bertemu satu sama lain secara kebetulan di bangsa kuno Grencia. Salah satunya adalah pahlawan yang tak tertandingi, dan yang lainnya adalah kecantikan yang menjatuhkan bangsa. Desas-desus sudah lama dimulai tentang hubungan antara mereka berdua. Namun, di konvensi pembantaian naga, mereka berdua akhirnya bertarung. Meskipun Long Chen telah mengalahkan Xi Yan, dia tidak membunuhnya tetapi telah mengucapkan kata-kata yang menghancurkan hati pada akhirnya. Semua orang bisa melihat bahwa mereka berdua memiliki perasaan yang sebenarnya satu sama lain. Namun demikian, Long Chen telah membunuh Shen Bijun dan telah menyebabkan kekacauan di istana abadi musik ilusif. Adapun Xi Yan, dia adalah pewaris istana abadi musik ilusi. Bagaimana mereka berdua bisa berakhir bersama? Wanita itu pasti memikirkan semua itu, menyebabkan dia menanyakan Long Chen pertanyaan ini. Namun, pertanyaan ini jelas memilih salah satu keropeng Long Chen. Kakak magang senior Long Chen, maafkan aku, seharusnya aku tidak bertanya. Wanita itu segera meminta maaf. Long Chen memaksakan senyum. Tidak apa-apa, Xi Yan dan aku mungkin musuh, tapi dia adalah seseorang yang aku hormati. Bahkan jika aku mati di tangannya suatu hari nanti, aku tidak akan membencinya. Mungkin tidak ada jalan lain di masa depan, tetapi yang saya inginkan adalah memiliki hati nurani yang bersih pada akhirnya. Petik 2 Meskipun itu yang dikatakan Long Chen, dia merasakan emosi masam di hatinya. Dia mungkin tidak takut pada ribuan pasukan, pegunungan mayat, lautan darah, tetapi gunung mengjulang yang dikenal sebagai hubungan romantis ini memiliki tekanan yang berat. Mungkin takdir hanya mempermainkan mereka, membuat Long Chen dan Xi Yan merasa tidak berdaya. Dia tidak pernah percaya pada takdir, tapi Xi Yan percaya. Itu merepotkan. Banyak orang merasa sedih untuk Long Chen. Mereka juga bersimpati padanya. Tampaknya tidak peduli seberapa kuat seseorang, selalu ada hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan. Mari kita kembali ke pertanyaan sebelumnya, apakah Dao itu? Banyak orang menjelaskan Dao sebagai sesuatu yang fana dan tidak terlihat. Sebenarnya, mereka tidak tahu apa itu Dao, jadi mereka menjelaskannya sedemikian rupa untuk menutupi kekurangan pengetahuan mereka sendiri. Dao, penjelasan paling sederhana yang bisa saya berikan adalah prinsip bahwa semua hal di alam semesta terhubung. Ada siklus alami di dunia, sedangkan Dao itu sendiri bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya. Lihatlah bintang-bintang di langit. Mereka terhubung tapi terpisah. Untuk melihat dunia dengan lebih jelas, perlu untuk memberi nama pada hal-hal yang tidak dapat mereka jelaskan dengan kata-kata. Nama itu adalah Dao. Adapun marsial Dao kami, itu hanyalah salah satu jalan di antara Tao yang tak ada habisnya. Jadi Dao juga bisa dijelaskan sebagai jalan. Yang disebut 3.000 Tao utama dan 100.000 Tao kecil yang kami miliki hanyalah jalur kultivasi kami sendiri. Mereka bukanlah Tao alam semesta. Dibandingkan dengan alam semesta, Tao itu hanyalah setitik debu. De marsial Dao mengacu pada jalan untuk mencapai puncak kekuatan bela diri. Saat Anda berdiri di puncak, Anda bisa menjadi dewa atau abadi. Jika Anda menyamakan kultivasi dengan gunung, maka kultivasi Dao setiap orang adalah jalan mendaki gunung. Setiap jalan mengarah ke puncak gunung, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Dao Mayor dan Dao Kecil. Yang paling penting adalah memilih jalur yang cocok untuk Anda. Jalan besar dari major Dao lurus dan terinjak dengan baik, dan cara tercepat menuju puncak. Tetapi karena lurus, maka membosankan dan membosankan. Kabut membuat Anda tidak bisa melihat puncak gunung, sehingga orang tersesat dalam kerataannya. Jalan kecil Dao kecil kasar dan berliku, penuh dengan bahaya. Sepertinya itu spiral, tetapi kesulitan meredam kemauan seseorang. A major Dao bagus, minor Dao baik-baik saja. Bagaimanapun, sukses berarti kenaikan. Hanya saja setiap orang mengalami hal yang berbeda. Jika Anda memilih jalur berliku, Anda akan melihat lebih banyak pemandangan dan mengalami lebih banyak hal. Begitu Anda berhasil mencapai puncak, alam Anda pasti akan lebih tinggi dari yang lain yang menapaki jalan lurus. Setelah memilih jalan, Anda harus teguh. Anda harus bertekad untuk mencapai ujung jalan Anda. Penentuan ini disebut Dao hati. Dao hati tidak bisa diguncang. Mungkin Anda melihat seseorang berjalan di jalan besar tanpa halangan tanpa bahaya, jadi Anda ingin melewatinya. Mungkin Anda melihat seseorang mengalami hal-hal menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dialami orang lain di jalan kecil, jadi Anda mengikuti mereka ke jalan kecil. Dalam keraguan-raguan Anda, Anda melupakan tujuan dan arah awal Anda. Itu adalah tabu bagi Marsial Dao. Baiklah, kuliah hari ini bisa berakhir di sini. Saat ini, saya tidak merasa sepenuhnya seperti diri saya sendiri. Mari kita bahas Dao di hari lain. 2. Semua orang tidak bisa menahan kekecewaan, tetapi melihat ekspresinya saat ini, mereka tahu bahwa kondisi mental Longchen agak kacau sekarang. Itu jelas karena membesarkan Xi Yan. Dia tidak bisa sepenuhnya melupakannya. Kakak magang senior Longchen, bagaimana kalau Anda menunjukkan kepada kami beberapa kahlian Anda sebelum pergi? Sebelum Longchen bisa pergi, Xin Li buru-buru berlari. Sebenarnya, semua orang melihat bahwa pikiran Longchen sedikit menghilang sekarang. Oleh karena itu, Xin Li mencoba mengalihkan perhatian Longchen dari pikirannya dan membuatnya merasa lebih baik. Bagaimanapun, penjelasan rincin dan murah hati tentang Dao telah membuka dunia baru bagi orang-orang. Mereka tidak ingin melihatnya seperti ini. Pertempuran jelas merupakan cara terbaik untuk mengalihkan perhatiannya. Selama pertempuran, seseorang harus benar-benar fokus dan melupakan yang lainnya. Namun, tidak ada orang di sini yang berani melawannya, jadi mereka hanya bisa memintanya untuk menunjukkan beberapa keterampilan untuk membuka mata semua orang pada dunia. Baik, Xin Li, Anda adalah seorang kultifator pedang. Karena saudaraku Zifeng juga seorang kultifator pedang, aku akan mempermalukan diriku sendiri dengan meniru pedang Dao Zifeng untukmu. Longchen tersenyum. Mendengar itu, Xin Li sangat senang. Dia segera menyerahkan pedang berharganya sendiri kepadanya. Itu adalah item kuasi surgawi. Tak perlu dikatakan bahwa para ahli sentral Suan Rejen berbeda. Mereka kaya. Longchen menerima pedang dan memegang gagangnya dengan tangan kirinya. Jubah dan rambutnya mulai bergerak seolah-olah ada angin sepoi-sepoi, tetapi tidak ada angin. Aura tajam naik yang membuat semua orang melompat ketakutan. Aura Longchen tidak berfluktuasi sama sekali. Dia tidak menggunakan yuan spiritualnya, tetapi aura tajamnya terus meningkat. Orang-orang merasa seperti jarum menusuk kulit mereka, dan tanpa sadar mereka mundur. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar saat aura tajam mencapai tingkat tertentu. Seolah-olah dunia tidak tahan dan akan meledak. Bagaimana ini mungkin? Dia bahkan tidak menggunakan yuan spiritual. Petik 2. Tidak hanya dia tidak menggunakan yuan spiritual, tapi dia juga tidak menggunakan energi dao surgawi atau bahkan kekuatan spiritual. Jenis energi apa ini? Petik 2. Ini adalah kekuatan pedang dao. Ini benar-benar mampu menekan tao surgawi. Xin Li menelan ludah. Energi dao surgawi Zifeng dari masa lalu telah dihapus oleh pemimpin sekte Ling Yunzi. Pemimpin sekte pernah berkata bahwa pedang dao terletak di luar dao surgawi, jadi menggunakan dao surgawi untuk menggunakan dao pedang secara inherent salah. Saya bukan seorang kultifator pedang, tetapi saya hanya menggunakan pikiran saya untuk meniru maksud pedang Zifeng dan menggabungkannya dengan pedang saya. Meskipun imitasi ini akurat sekitar 80%, kekuatan sebenarnya jauh di bawahnya. Ketika niat pedang Zifeng muncul, bahkan Heavenly Tao pun tidak bisa memblokirnya. Adapun saya, Tao surgawi jelas menolak saya, jadi saya perlu menggunakan pedang dao untuk menekan Tao surgawi. Itu sudah membuat saya dirugikan. Namun, saya terbiasa menjadi musuh dengan Heavenly Tao. Perhatikan baik-baik, pedang dao yang sebenarnya berbeda dari apa yang selama ini Anda gunakan. Petik 2. Longchen tiba-tiba menghunus pedangnya. Teriakan agak terdengar, dan cahaya pedang yang menyilaukan menembus awan. Dia menebas pedangnya di tahap bela diri. Bab 1766, para tetua membuat segalanya sulit. Ini adalah niat pedang yang tak terhentikan, yang merobek kehampaan dan memisahkan hukum dunia. Ketika pedang Longchen mendarat di panggung bela diri, formasi diaktifkan, dan penghalang pertahanan besar muncul di sekitarnya. Namun, pedang Longchen menebas menembus penghalang tanpa dihentikan sedikitpun. Apa? Semua orang, termasuk sesepu benar-benar tercengang melihat Longchen memecahkan penghalang tanpa menggunakan usaha sedikitpun. Pertahanan ini didukung oleh formasi kuno, dan tahap bela diri ini adalah produk dari zaman kuno. Metode untuk membuatnya sudah lama hilang. Kekuatan pertahanan penghalang itu mengerikan, dan itu sangat hebat sehingga bahkan Xin Li dan Meng Fei bahkan tidak dapat menyebabkan riak ketika serangan mereka mendarat di atasnya. Namun, ketika datang keserangan Longchen, seolah-olah penghalang telah kehilangan semua kekuatan pertahanannya. Itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergetar sebelum dipotong seperti tahu. Jadi ini adalah kehendak pedang Dao. Itu memiliki kekuatan untuk mengabaikan semua pertahanan. Tidak heran kekuatan ofensif Zifeng sebanding dengan ketika saya menggunakan bentuk kelima dari Split the Heavens. Longchen sendiri juga tercengang. Untuk memberikan beberapa petunjuk kepada Xin Li, dia telah menyerang sambil meniru niat pedang Yue Zifeng, ingin menunjukkan Xin Li kemauan yang tak terhentikan ini. Dia tidak bertujuan untuk menggunakan kekuatan seperti itu, tetapi ketika dia menyerang, seni tubuh Hegemon Sembilan Bintang telah diaktifkan secara otomatis. Tidak baik, ekspresi Longchen tiba-tiba berubah, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghentikan serangannya. Ledakan Pedang Qi Longchen membagi tahap bela diri dan kemudian melanjutkan menuju istana raksasa di kejauhan. Ada pavilion lain di jalan yang dipotong menjadi dua bagian. Area yang dipotong sehalus kaca. Itu, istana surga bela diri, semua murid menjadi pucat. Istana itu adalah inti dari aliansi surga bela diri, serta kediaman kepala aliansi. Ledakan Tepat sebelum pedang Qi Longchen bisa menyerang istana, sebuah tangan hitam dan putih muncul di langit dan membanting pedang Qi hingga terpisah. Kamu kecil, apa yang aku lakukan padamu? Raungan marah Ku Jianying terdengar dari dalam istana. Kekosongan itu berputar, dan dia muncul tepat di samping Longchen, meraih dan memutar telinganya. Oh, itu menyakitkan. Ketua aliansi, saya salah. Teriak Longchen. Dia juga tidak menyangka pedang Qi yang dia lepaskan secara acak akan sebanding dengan bentuk kelima dari Split the Heavens. Meskipun kekuatan penghancurnya tidak terlalu besar, kekuatannya telah terkonsentrasi, meningkatkan ketajamannya. Jika Longchen tahu ini akan terjadi, dia akan menahan diri. Sekarang, dia hampir menghancurkan istana surga bela diri. Kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang memintamu untuk pamer? Suara Evil Moon terdengar mengejeknya. Bagaimana saya bisa tahu ini akan terjadi? Amarah Longchen. Teknik kultivasi Anda dapat menekan semua Tao. Apa kamu tidak tahu itu? Ketika saya mengatakan semua Tao, yang saya maksud bukan Tao langit dan bumi, tetapi bahkan Tao tingkat yang lebih tinggi. Pedang Tao berada di atas Tao surgawi, tetapi itu termasuk dalam Tao yang ditekan oleh teknik kultivasi Anda. Itu sebabnya Anda bisa menggunakan pedang Tao. Meskipun kekuatan pedang Tao Anda hanya dipinjam dan bukan bawaan Anda, tidak apa-apa. Dengan kata lain, di masa depan, Anda bisa pamer dengan bertindak seperti pembudidaya pedang. Petik 2. Longchen tiba-tiba mengerti. Ketika dia meniru Zifeng, dia merasakan tarikan aneh dari pedang yang menyebabkan seni tubuh Hegemon Bintang 9 diaktifkan. Melihat telinga Longchen dipelintir oleh kepala aliansi, para ahli yang menonton terkejut, tetapi mereka juga menganggapnya lucu. Dasar anak nakal, semua yang ada di sini kuno dan tak tergantikan. Kamu pikir kamu punya uang untuk mengganti semuanya? Mengutup Ku Jianying. Tidak, tidak, saya yakin bahwa sedikit uang yang saya miliki tidak ada apa-apanya di mata Anda. Kamu bos besar. Petik 2. Ekspresi Ku Jianying gelap, tapi sebenarnya, dia tidak begitu marah. Hanya saja Longchen benar-benar tahu bagaimana menyebabkan masalah. Dia harus dipukul kembali ke bumi sebelum dia naik ke surga. Ku Jianying sebenarnya telah mendengarkan penjelasannya tentang Dao sepanjang waktu, dan dia sangat mengaguminya. Dia baru berusia 20-an, tapi dia monster. Jalan bela dirinya benar-benar berbeda dari orang lain, dan dia tidak peduli tentang langit atau bumi. Pilihannya berbeda dari kebanyakan orang. Oleh karena itu, satu-satunya cara dia bisa mencapai levelnya saat ini adalah dengan kemauan dan kecerdasan yang besar. Yang paling membuat Ku Jianying bersemangat adalah bahwa Longchen telah berhasil menyatukan generasi junior murid aliansi surga bela diri segera setelah dia tiba. Sebelumnya, sebagian besar murid ini memiliki pandangan bias tentang Longchen karena rumor dari dunia luar. Sekarang, tidak ada yang percaya kebohongan itu. Ketua aliansi, aku baru saja menunjukkan Xin Li bagaimana menggunakan pedang Dao. Dengan memperlakukan saya seperti ini, Anda tidak memberi saya wajah. Tidakkah menurutmu? Petik 2. Baru kemudian Ku Jianying melepaskan telinga Longchen. Seranganmu itu benar-benar kuat. Itu mengabaikan semua pertahanan dan memiliki kekuatan membunuh yang besar. Namun, udara mendominasi Anda sendiri begitu berat sehingga menekan keinginan pedang Dao. Anda memaksa pedang Dao untuk menyerah dan menunjukkan kekuatannya, yang menghasilkan efek yang jauh lebih lemah. Kamu benar-benar seperti hantu tua itu. Pedang tidak cocok untukmu. Anda lebih suka menggunakan pedang, jadi jangan mulai mencoba menjadi kultifator pedang. Petik 2. Ketua aliansi, visimu benar-benar brilian. Kebijaksanaanmu seperti mercusuar dalam kegelapan. Longchen segera mulai menyedot. Berhenti. Huff. Aku bukan hantu tua, dan aku tidak suka jika orang lain menjilatku. Ku Jianying segera melambaikan tangannya. Beralih ke Xin Li, dia bertanya, apakah kamu memahami sesuatu dari tampilan Longchen? Cepat, bahkan lebih cepat dari saya, kata Xin Li dengan malu. Dia adalah seorang pembudidaya pedang, tetapi Longchen bahkan lebih cepat dengan pedang darinya. Anda salah. Pedang Longchen tidak cepat. Itu hanya salah persepsi karena kemauannya tergerak lebih dulu. Berdasarkan basis kultifasi dan usia Anda, seharusnya sudah waktunya bagi Anda untuk menyentuh alam itu. Ketika Anda bertengkar dengan orang lain, jangan pikirkan bagaimana Anda seharusnya melepaskan suatu gerakan. Angkat saja pedangmu dan lepaskan secara alami. Maka Anda akan mencapai alam berikutnya, kata Ku Jianying. Mata Xin Li berbinar. Dia memikirkan sesuatu, dan seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Kembali dan renungkan hal ini dengan benar. Semua orang bisa berpencar. Setelah mengatakan itu, Ku Jianying menarik Longchen ke istana surga bela diri. Ketua aliansi, kamu tidak akan menemukan tempat tanpa saksi untuk mengalahkanku, kan? Tanya Longchen dengan gelisah. Ku Jianying tertawa terbahak-bahak dari penampilan khawatir Longchen. Jangan aneh. Aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Petik 2. Keduanya berjalan ke istana surga bela diri. Mereka memasuki koridor kuno. Di ujungnya ada kuil raksasa yang mencapai awan. Itu memancarkan udara yang sunyi. Ada sembilan tetua di depan kuil dengan tenang menonton Ku Jianying dan Longchen berjalan. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa sembilan tetua ini tidak tunduk pada Ku Jianying. Sebaliknya, mereka hanya menganggupkan kepala sedikit. Adapun ketika mereka melihat Longchen, dia merasa bahwa mereka sedang memindainya. Dua dari mereka bahkan menggunakan kekuatan spiritual yang samar ketika mereka menatap matanya. Itu membuat Longchen merasa cemas dan membeberkan rahasia batinnya. Menjadi tua bukanlah alasan bagi orang lain untuk menghormati Anda jika seluruh tahun hidup Anda sia-sia. Bahkan pada usia seperti itu, apakah kamu bahkan tidak memahami sopan santun yang paling dasar? Longchen tidak tahu apa yang dilakukan sembilan tetua ini, tetapi dia bisa merasakan permusuhan mereka. Sombong, petik 2. Sombong, petik 2. Berhati sempit, petik 2. Kecil, petik 2. Empat tetua menatapnya dengan dingin. Mereka tidak marah, tapi mereka menjawab dengan dingin. Jompo, Longchen langsung membalas. Sembilan dari mereka menghalangi jalannya. Jelas, mereka di sini untuk menghentikannya memasuki kuil. Meskipun dia tidak tahu mengapa mereka menargetkannya, dia tidak pernah menjadi orang yang tunduk pada orang lain. Menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidiki rahasia orang lain pada dasarnya merupakan tindakan ofensif. Jika tempat ini bukan aliansi surga bela diri dan dia tidak tahu siapa sembilan orang ini, Longchen akan langsung menyerang balik dengan kekuatan spiritualnya. Meskipun mereka sudah tua, orang-orang ini hanya berada di ranah Netter Passage setengah langkah. Aku tahu kamu selalu melawan Longchen, tapi kamu juga telah melihat semua yang dia lakukan setelah tiba di Martial Heaven Alliance. Jika Anda masih tidak ingin menerimanya, maka saya harus melakukan pemumutan suara dan melihat berapa banyak orang yang benar-benar menentangnya, kata Ku Jianying dengan acuh-ta'acuh. Huff, persiapanmu lumayan. Petik 2. Salah satu tetua tersenyum dingin. Ekspresinya aneh. Mungkin karena dia sangat tua, tapi ekspresinya tidak jelas. Itu kemungkinan besar adalah senyuman yang mengejek. Berengsek. Apa menurutmu aku tidak berani melakukan apapun padamu? Mengutuk Ku Jianying, mengarahkan jarinya ke sesepuh itu. Jelas maksud tetua itu adalah bahwa Ku Jianying telah merencanakan agar murid-murid itu mendukung Longchen. Ku Jianying selalu terbuka dengan tindakannya dan diremehkan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dia langsung marah karena dituduh melakukan hal seperti itu. Ketua aliansi, tenangkan amarahmu. Tetua ke-6 selalu menjadi orang yang mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jangan tersinggung. Karena Anda ingin berpegang teguh pada cara Anda sendiri, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kata pemimpin-pemimpin. Karena kamu tidak bisa berbuat apa-apa, minggirlah, amarah Ku Jianying. Sembilan penatua masing-masing mengambil kunci panjang dan memasukkannya ke sembilan tempat di gerbang. Baru saat itulah gerbang perlahan terbuka. Melihat senyum licik mereka, mata Longchen menyipit. Bab 1767, Tetua Agung. Gerbang itu perlahan terbuka. Udara kuno mengalir keluar, tetapi tanpa diduga, empat tetua seperti patung menghalangi jalan di dalam. Juba empat tetua compang kemping dan rusak. Jika mata mereka tidak terbuka, mereka mungkin akan dianggap sebagai patung karena tidak ada sedikitpun aura kehidupan di tubuh mereka. Tetua Agung. Ku Jianying menjerit kaget saat melihat keempat sosok kuno itu. Setelah melihat mereka, ekspresi Ku Jianying tenggelam. Niat membunuh muncul di matanya. Untuk masalah kecil seperti ini, kalian benar-benar yang mengganggu empat tetua agung. Apa kepalamu penuh omong kosong? Petik 2. Ketua aliansi, Anda menolak untuk mendengarkan saran kami. Anda begitu keras kepala sehingga tidak ada yang kami lakukan untuk membantu. Oleh karena itu, kami hanya bisa meminta empat tetua agung untuk membuat keputusan, kata salah satu tetua dengan acuh-ta'acuh. Berengsek, apakah menyadari apa arti mengganggu dari empat tetua agung? Qi Jianying gemetar karena amarah. Dia memiliki keinginan untuk membunuh sembilan orang ini sekarang. Jianying, bahkan setelah bertahun-tahun, kamu masih memiliki temperamen seperti ini. Salah satu dari empat tetua agung membuka mulutnya. Suaranya serak dan lemah seolah dia bisa pingsan kapan saja. Granduncle Master, mereka ku Jianying menunjuk ke sembilan tetua, matanya sedikit memerah. Nak, kau masih sama seperti dulu, masih berurusan dengan emosimu. Anda harus tenang ketika menghadapi sesuatu karena andalah yang bertanggung jawab. Jika anda bahkan tidak bisa mengendalikan emosi anda sendiri, bagaimana anda bisa mengendalikan keluarga? Menegur Grand Elder, tapi suaranya memanjakan. Semua orang tahu bahwa penatua agung ini memperlakukan Qi Jianying sebagai anaknya sendiri. Tapi kamu kaget bangun, umur panjangmu. Ekspresi ku Jianying tenggelam lagi. Keempat tetua agung ini adalah orang-orang dengan senioritas terbesar di seluruh aliansi surga beladiri. Mereka adalah ahli nether passage yang sangat kuat, tetapi bahkan ahli nether passage masih merupakan pembudidaya dunia fana. Umur panjang mereka masih terbatas. Untuk memperpanjang umur panjang mereka, mereka berempat telah memasuki kondisi hibernasi. Keempatnya adalah rahasia aliansi surga beladiri dan juga kartu truf terkuat mereka. Terbangun membuat mereka kehilangan umur panjang, yang bukan masalah kecil mengingat energi hidup mereka akan segera habis. Untuk ini, sembilan tetua telah mengejutkan empat tetua agung. Mereka tidak mencapai apa-apa dengan ini, sementara itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Qi Jianying ingin membunuh sembilan dari mereka sekarang. Tidak apa-apa, semua orang mati. Hidup kita telah diberikan kepada aliansi surga beladiri. Nak, jangan merasa buruk. Selain itu, kami sangat senang dibangunkan saat ini. Era yang hebat telah turun, dan kita bisa melihatnya, menghibur pena tua agung. Mendengar itu, Ku Jianying terdiam. Empat tatapan Grand Elder terkonsentrasi pada Longchen. Kamu memiliki aura hantu anggur tua pada dirimu, seru salah satu dari mereka. Ketika Grand Elder mengatakan hantu anggur tua, Longchen tiba-tiba teringat pada imam besar istana Dewa Anggur. Benar, itu pasti aura hantu anggur tua. Sepertinya dia telah maju dari level masa lalunya. Salah satu tetua agung lainnya mengangguk. Apakah kalian berempat membicarakan tentang imam besar istana Dewa Anggur? Tanya Longchen. Sombong, beraninya Anda berbicara dengan para tetua agung. Petik dua. Oh, berengsek. Longchen langsung menamparkan tetua yang menyela. Karena lengah, gigi tetua itu terbang. Jika Longchen tidak menahan, tamparan itu akan membunuh yang lebih tua. Sembilan orang ini terlalu bodoh. Anak kecil, gerakanmu ini cukup bagus. Petik dua. Mata keempat Grand Elders berbinar ketika mereka melihat tamparan itu. Alih-alih memarahinya, mereka justru memujinya. Kamu terlalu memuji saya. Longchen menangkupkan tinjunya ke arah mereka. Ekspresi tetua lainnya benar-benar berubah. Awalnya, mereka hendak meneriaki Longchen karena tiba-tiba menyerang, tetapi melihat tetua agung bertindak seperti ini, mereka menelan kutukan mereka. Ekspresi ku jianying membaik setelah tamparan itu seolah-olah dia sendiri yang menamparnya. Itu agak memuaskan. Namun, melihat Longchen memperlakukan Grand Elders dengan acuh tak acuh, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bekam tinju kepada seseorang pada umumnya untuk orang dengan tingkat senioritas yang sama. Salah satu dari tetua agung ini adalah kakek-kakeknya sendiri. Dia dua generasi di atasnya. Tiga lainnya bahkan lebih tua, begitu tua sehingga dia bahkan tidak tahu berapa umurnya. Namun, Longchen benar-benar memperlakukan mereka seperti saudara, membuat ku jianying tidak bisa berkata-kata. Kamu cukup tulus, kata salah satu tetua agung sambil tertawa. Saya memiliki sedikit anggur yang diberikan oleh Hyprius kepada saya. Haruskah kita pergi meminumnya di suatu tempat? Longchen mengeluarkan kendi. Ini adalah wine berkualitas tinggi yang dibuat oleh Hyprius, dan itu akan meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang. Longchen pernah meminumnya saat menguji bagaimana menggabungkan Starfall dengan rune misterius itu, yang mengakibatkan dia menciptakan World Annihilation Flame Lotus. Namun, dia tidak berani menyanyiakan anggur Hyprius, jadi dia tidak pernah meminumnya di luar waktu yang dia fokuskan untuk mendapatkan wawasan. Longchen belum membuka tutupnya ketika aroma anggur yang pekat memenuhi udara. Hanya menciumnya akan menyegarkan pikiran seseorang dan membuka pori-pori mereka, membuat mereka merasa seperti sedang berjemur dalam cahaya surgawi. Kempat Tetua Agung Tanpa Sadar Menelan. Tunggu sebentar, kita harus membicarakan masalah yang tepat terlebih dahulu, atau ini akan dianggap sebagai suap. Kakek-kakek Ku Jianying menghentikan Longchen. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai minum dulu sambil bicara. Longchen benar-benar menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Akibatnya, aroma anggur menyebar begitu jauh sehingga mereka mendengar cukup banyak tangisan kaget yang terdengar dari kejauhan. Aromanya bisa tercium di seluruh aliansi surga bela diri. Longchen, jangan kasar. Ku Jianying berteriak. Dia sendiri tidak terlalu menyukai anggur, tetapi dia melihat bahwa empat Tetua Agung sedang menatap kendi anggur dengan cermat. Iya, Longchen melemparkan kendi anggur ke samping. Salah satu Tetua Agung menangkapnya. Ini adalah. Apakah masalah ini berhasil atau tidak, izinkan saya menunjukkan rasa hormat sebagai pengganti kepala aliansi. Sejujurnya, saya agak enggan, jadi saya minum seteguk saja dulu untuk memuaskan dahaga. Karena kepala aliansi memperlakukan saya seperti putranya dan juga sangat dekat dengan Anda, bahkan jika saya tidak mau, saya masih harus mengeluarkannya, kata Longchen tanpa daya. Setelah mendengar itu, ekspresi Ku Jianying melembut. Meskipun Longchen telah menyebabkan masalah tak berujung dengan sifatnya yang tak kenal takut, dia sangat peduli tentang hubungan. Kempat Tetua Agung ini jelas tergila-gila dengan anggur itu, dan Ku Jianying berasungsi bahwa Longchen akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Tapi tanpa diduga, dia langsung memberi mereka cip tawar-menawar ini. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mempermalukan kami. Salah satu Grand Elders tersenyum. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Meskipun saya tidak memiliki hubungan dengan Anda, hanya berdasarkan wajah kepala aliansi, saya harus melakukannya. Adapun diskusi kita, itu soal lain. Akan lebih baik jika tidak mencampurkan keduanya, kata Longchen. Tidak buruk, teman kecil, kamu punya keberanian. Petik 2. Salah satu Tetua Agung yang belum berbicara akhirnya mengucapkan beberapa kata pujian. Dia langsung mengambil kendiarak tanpa rasa malu sedikitpun. Baiklah, karena kamu begitu terus terang, kita tidak akan bertele-tele. Kami sudah mendengar sedikit tentang masalah Anda. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda tanyakan, kata kakek-kakek Ku Jianying. Tolong pergilah. Longchen tahu bahwa masalah sebenarnya telah datang. Jelas, hadiah Ku Jianying untuknya begitu besar bahkan dia tidak bisa memberikannya secara acak kepada orang lain. Dengan empat Tetua Agung terbangun, hadiah ini tidak mungkin biasa. Apakah dia akan mendapatkannya atau tidak akan didasarkan pada tanggapannya terhadap pertanyaan Tetua Agung? Apa tujuan kultifasi Anda? Untuk hidup. Untuk hidup dengan bermartabat, dan untuk memastikan orang-orang di samping saya dapat hidup dengan bermartabat juga, kata Longchen tanpa ragu-ragu. Grand Elder menganggup dan melanjutkan, bagaimana Anda membedakan antara orang baik dan orang jahat? Saya tidak pernah membedakan antara orang baik atau jahat. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya membedakan antara teman dan musuh. Selama mereka adalah musuh saya, apakah mereka orang baik atau orang jahat, jika mereka ingin membunuh saya, saya akan melawan balik tanpa ampun. Saya pasti tidak akan menyerap pada nasib saya hanya karena musuh saya adalah orang baik, kata Longchen. Apa kau tidak merasa itu terlalu ekstrim? Bagaimana jika ada kesalahpahaman di suatu tempat? Bukankah Anda akan berakhir dengan tidak sengaja membunuh orang baik? Mengapa tidak mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah Anda? Tanya Grand Elder tanpa ekspresi. Saya tidak punya waktu. Saya berpacu dengan waktu, dan apapun yang memperlambat saya bisa merenggut nyawa saya. Sekali lagi, saya ingin hidup bermartabat, dan memastikan orang-orang di samping saya dapat hidup dengan bermartabat. Saya tidak memprovokasi orang lain, tetapi orang lain tidak boleh memprovokasi saya karena siapapun yang menghalangi jalan saya akan dibunuh tanpa belas kasihan, kata Longchen dengan tegas. Sembilan tetua tersenyum ketika mereka mendengar ini. Mereka tahu bahwa Longchen pada dasarnya telah kehilangan kesempatannya. Salah satu Grand Elders mengerutkan kening dan berkata, itu terlalu sewenang-wenang. Secara acak membantai orang yang tidak bersalah, apa bedanya Anda dengan jalan yang rusak? Petik 2. Aku tidak memprovokasi siapapun, tapi aku dikejar oleh sekelompok idiot sepanjang hari. Bukankah aku yang tidak bersalah? Mengapa saya tidak bisa melawan? Longchen tersenyum dingin. Berpikir tentang berapa banyak idiot yang dia temui di jalannya, apakah itu di tanah air timur atau dataran tengah, dia mencibir. Ada begitu banyak dari mereka sehingga dia tidak bisa membunuh mereka semua. Saat basis budidayanya tumbuh, lebih banyak dari mereka muncul. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Polos, dia yang paling lugu. Longchen, Ku Jianying buru-buru mencoba menyela. Tidak apa-apa, kau muda harus seperti ini. Jika mereka tidak memiliki roh, bukankah mereka akan seperti kita, orang tua? Kakek-kakek Ku Jianying tidak marah. Namun, dia kemudian berkata, ku dengar kamu telah membentuk legion dragon glutmu sendiri. Kalau begitu katakan padaku, jika suatu hari jutaan dan jutaan ahli aliansi surga bela diri berada dalam bahaya pada saat yang sama dengan legion dragon glut anda dalam bahaya, ketika hidup mereka seimbang dan anda hanya dapat memilih satu, apa yang akan terjadi? Kamu lakukan, petik dua. Bab 1768, harta karun tak berharga yang tak tertandingi. Saya akan memilih dragon glut legion. Petik dua. Longchen menjawab tanpa ragu-ragu. Maka anda tidak peduli bahwa itu adalah aliansi surga bela diri yang membesarkan anda. Tanpa aliansi surga bela diri, apakah anda akan tetap berada di tempat anda saat ini? Sejak awal, kami tahu bahwa anda memiliki hati serigala dan tidak pernah memandang aliansi surga bela diri sebagai rumah anda. Ejek salah satu tetua. Tetua ini adalah pemimpin dari sembilan tetua dan yang memiliki otoritas terbesar. Dia juga sangat menentang pemberian hadiah pada Longchen. Oleh karena itu, mengganggu empat tetua agung adalah idenya. Tentu saja, dia telah didukung oleh yang lain, atau dia tidak akan memiliki otoritas untuk mengganggu para tetua agung. Sekarang Longchen segera memilih untuk meninggalkan aliansi surga bela diri, dia segera melompat ke dalam percakapan. Justru karena dia memiliki otoritas terbesar dari sembilan tetua itulah dia yang paling banyak berbicara. Setelah ditampar oleh Longchen, dia menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Lelucon yang luar biasa, kapan kamu pernah membesarkanku? Tak tahu malu, katakan padaku bagaimana kau membesarkanku. Ejek Longchen. Kamu, tetua itu segera teringat bahwa Longchen bukanlah murid langsung dari aliansi surga bela diri. Aliansi surga bela diri benar-benar tidak membesarkannya. Namun, dia masih berdebat, bukankah kamu dibesarkan oleh sekte Suantian Dao? Jika bukan karena perlindungan aliansi surga bela diri, sekte Suantian Dao Anda sudah lama dihancurkan oleh jalur rusak atau dimakan oleh sekte lain. Tanpa sekte Suantian Dao, apakah Anda akan mencapai level Anda saat ini? Jadi begini caramu membalas rasa syukur. Petik 2. Longchen dengan jijik berkata, apakah kamu memiliki sedikit rasa malu? Saya adalah murid dari Suantian Dao Sekte, tetapi semua yang saya miliki diperoleh melalui jasa saya sendiri. Sekte Suantian Dao membesarkan saya demi keuntungan Sekte Suantian Dao. Tidak ada hubungan Tuan bawahan di antara kita. Sebaliknya, itu adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Sekte Suantian Dao memperlakukan saya seperti keluarga, jadi saya bisa mengeluarkan darah terakhir saya untuk Sekte Suantian Dao, tetapi itu tidak berarti bahwa Sekte Suantian Dao dapat mengontrol tindakan saya. Adapun aliansi surga bela diri, itu tidak lebih dari kerjasama antara sekte jalan benar. Jangan bertindak seperti kebangkitan Sekte Suantian Dao ada hubungannya dengan aliansi surga bela diri Anda. Imbalan yang kami menangkan diperoleh dengan mempertaruhkan hidup kami. Izinkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini, saya tidak merasa memiliki ketika datang ke aliansi surga bela diri. Petik 2. Ekspresi Ku Jianying sedikit berubah. Kata-kata sombong ini sedikit menyakitkan, tapi kata-kata berikut Long Chen menyentuhnya. Namun, ketua aliansi memperlakukanku sebagai keluarga, jadi jika ketua aliansi dalam masalah, aku bisa mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkannya. Namun, itu hanya karena hubunganku dengan kepala aliansi dan tidak ada hubungannya dengan aliansi surga bela diri. Adapun Anda para hantu tua, Anda harus membakar dupa sebagai terima kasih kepada nenek moyang Anda bahwa saya tidak membunuh Anda sekarang. Anda benar-benar ingin saya mengorbankan orang-orang saya untuk menyelamatkan Anda. Katakan padaku, apakah kamu idiot? Petik 2. Kamu. Kamu benar-benar tercela dan tidak berbakti. Teriak kepala tetua dengan marah. Singkirkan cakarmu, atau aku akan membunuhmu terlepas dari empat tetua agung yang hadir. Petik 2. Ekspresi Long Chen tiba-tiba menjadi gelap, dan niat membunuh muncul di matanya. Niat membunuh yang sedingin es dan menyeramkan itu mengunci kepala tetua. Ekspresi sesepu itu benar-benar berubah. Saat itu juga, dia merasa seperti pisau tajam ditekan ke lehernya. Bahkan dengan empat tetua agung yang hadir, dia sama sekali tidak merasa aman. Sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari dibunuh oleh Long Chen. Ketika niat membunuh Long Chen terkunci pada tetua itu, ekspresi empat tetua agung berubah. Niat membunuh Long Chen terlalu padat, terlalu menakutkan. Itu padat dari kebencian dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia bunuh. Bahkan ahli Netter Passage setengah langkah ketakutan dengan niat membunuh ini. Hatinya telah retak, dan dalam keadaan ini, Long Chen akan bisa membunuhnya seketika. Tetua itu gemetar dan berkeringat. Meskipun dia mencoba untuk bersikap tenang, dia tidak bisa menyembunyikan terornya. Tatapan Long Chen seperti tatapan dewa kematian. Meskipun dia tahu bahwa Long Chen kemungkinan besar tidak akan membunuhnya, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kata-kata Long Chen tidak salah. Aliansi surga bela diri hanyalah sebuah aliansi, dan terus terang, semua orang hanya bekerja sama. Sekte lain juga seperti ini, para murid pergi ke sekte karena sumber daya mereka, sementara sekte menerima murid karena bakat mereka, kata kakek-kakek kuji anjing. Baru kemudian Long Chen menarik kembali niat membunuhnya. Tetua terhuyung mundur dan hampir pingsan di tanah. Kakek-kakek kuji anjing melanjutkan, Long Chen, izinkan saya terus menanyakan beberapa hal. Jika kami memberi Anda hadiah, maka jika kuji anjing tidak lagi dalam posisi aliansi di depan, apakah Anda masih akan berjuang untuk aliansi surga bela diri? Petik 2 Long Chen menggelengkan kepalanya, kemungkinan besar tidak, tidak peduli seberapa besar pahala itu, itu tidak seberharga hidup saya. Petik 2 Dengan kata lain, jika hadiah ini diberikan kepadamu, kamu akan melihatnya hanya sebagai bantuan dari kuji anjing. Benar. Petik 2 Long Chen tidak melihat berbagai kekuatan yang dia kenal sebagai teman. Powers sendiri tidak memiliki emosi itu. Selain sekte pertempuran yang membelah surga, istana dewa anggur, ras iblis asli, dan ras roh, dia tidak merasa memiliki kekuatan apapun. Itu termasuk sekte Suantian Dao. Alasan dia setia kepada sekte Suantian Dao adalah karena sekte Suantian Dao saat ini memiliki Li Tian Suan. Sekte Suantian Dao yang memiliki Li Tian Suan di dalamnya adalah rumahnya, tetapi tanpa Li Tian Suan, itu bukan rumahnya. Aliansi surga bela diri juga sama. Dia hanya mengakui kuji anjing, tetapi tanpa kuji anjing, dia tidak akan peduli dengan aliansi surga bela diri. Selama seseorang memperlakukannya dengan tulus, dia akan membalasnya dengan tulus. Tapi kekuasaan mementingkan keuntungan, bukan perasaan. Jadi selain beberapa kekuatan, Long Chen tidak memiliki persahabatan dengan yang lain. Dia hanya memiliki persahabatan dengan beberapa orang di dalamnya, dan hanya merekalah yang dia pedulikan. Mengabaikan yang lainnya, hanya mengambil sembilan idiot ini di depannya, mengapa dia harus berjuang untuk mereka. Itu hanya omong kosong. Anak muda, Anda cukup bersemangat, tetapi setiap kekuatan harus melihat dari sudut pandang yang jauh. Adapun apa yang ingin diberikan kuji anjing kepada Anda, itu bukan masalah kecil. Bagaimana kalau kita semua mundur selangkah? Kami bisa memberi Anda harta, tetapi Anda harus berjanji kepada kami bahwa ketika aliansi surga bela diri dalam bahaya dihancurkan, Anda tidak akan berdiri sebagai penonton, kata kakek-kakek kuji anjing. Mendengar itu, ekspresi sembilan tetua berubah. Ini pada dasarnya setuju untuk memberikan harta itu kepada Longchen. Bagaimanapun, aliansi surga bela diri adalah aliansi terbesar di dunia ini. Itu memiliki dasar yang sangat dalam. Apa yang bisa mengancam hidupnya? Kuji anjing juga senang. Kakek-kakeknya jelas-jelas kebobolan. Namun, Longchen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tidak apa-apa. Saya tidak ingin harta ini. Petik 2. Longchen, kamu orang gila-gila. Apa kamu tahu harta apa itu? Marah kuji anjing. Longchen, kamu adalah pejuang dari jalan yang benar. Jika aliansi surga bela diri berada dalam krisis hidup dan mati, itu menandakan bahwa seluruh jalan yang benar dalam bahaya. Apakah Anda benar-benar hanya menonton sebagai penonton? Menuntut Grand Elder yang lain. Itu tidak sama. Jika saya harus bertarung pada saat itu, itu karena saya ingin, bukan karena saya dipaksa karena mengambil barang orang lain. Ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Saya, Longchen, tidak ingin terikat oleh apapun, dan saya tidak pernah membuat janji dengan enteng, kata Longchen acuh tak acuh. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Keempat tetua agung menatap Longchen. Pada akhirnya, kakek buyut kuji anjing berkata, jika itu masalahnya, kami tidak bisa memberikan harta itu kepada Anda. Ini adalah harta karun yang tak tertandingi dan tak ternilai yang bukan hanya milik aliansi surga bela diri, tetapi juga seluruh jalan yang benar. Jika Anda ingin mendapatkan tetapi tidak berjuang untuk jalan yang benar, itu akan menjadi canggung. Petik 2. Tidak apa-apa, saya terbiasa mengambil kesempatan saya sendiri. Lagipula aku tidak pernah punya harapan untuk ini. Alasan utama saya datang ke sini adalah karena saya ingin melihat seberapa kuat ahli dari Sentral Suan Regen, kata Longchen. Adapun anggur ini, kamu harus. Petik 2. Senior, apakah meremehkanku? Apakah Anda pikir saya akan mengambil kembali hadiah yang telah saya berikan? Ini adalah rasa hormat saya kepada kepala aliansi dan juga berdasarkan hubungan saya dengannya. Adapun apakah Anda mengambilnya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Granduncle Master, Anda harus menerimanya. Apakah Anda berencana untuk kembali ke pengasingan? Tanya Ku Jianying. Kami akan membahas ini nanti. Longchen, markas besar aliansi surga bela diri adalah kota kuno dengan banyak keajaiban yang tidak akan Anda lihat di tempat lain. Anda harus melihat-lihat. Mungkin Anda bisa mendapatkan beberapa wawasan, kata kakek-kakek Ku Jianying. Longchen secara alami mengerti apa yang dia katakan. Kalau begitu aku akan keluar jalan-jalan. Mungkin saya akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah saya duga. Petik 2. Longchen mundur kembali ke jalur asalnya, menghilang dari pandangan mereka. Begitu dia pergi, mata cucu Master Ku Jianying langsung berubah, menjadi cerah dan jernih. Cahaya surgawi bersinar dari mereka. Dia tidak lagi muncul di ambang kematian karena rambutnya berubah dari putih menjadi hitam dalam sekejap. Dia menjadi pria parubaya berwajah dingin. Sembilan tetua segera merasa seperti mereka telah ditelanjangi dan dilemparkan ke salju. Tatapan Grand Elder terasa dingin. Penatua pertama, Penatua ketiga, Penatua ketujuh, dan Penatua kesembilan, kalian bisa bunuh diri. Kata kakek-kakek Ku Jianying. Bab 1769, Martabat Tetua Agung. Grand Elder. Elder pertama, elder ketiga, elder ketujuh, dan elder kesembilan langsung berubah pucat. Huff, sekawanan pengkhianat, apa kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan? Kakek-kakek Ku Jianying mendengus, cahaya bersinar dari matanya, dan sepertinya dia bisa melihat menembus kosmos. Grand Elder yang menjadi muda tampak sangat berbeda dari dirinya yang jompo sebelumnya. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda, dan tatapannya sangat tajam. Grand Elder, kami, teriak para sesepuh. Tubuh tetua pertama, ketiga, ketujuh, dan kesembilan meledak menjadi kabut darah. Lima tetua yang tersisa pucat karena ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Maafkan saya, saya tidak berdaya. Ku Jianying tiba-tiba berlutut di tanah karena malu. Mengapa Anda meminta maaf? Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Tidak mungkin menghindari beberapa pengkhianat. Sekarang era yang hebat telah tiba, pasti sulit bagimu dengan kami berempat masih tidur, kata kakek buyut Ku Jianying. Lagi pula, ini salahku, bukan milikmu. Saya tidak pernah memberikan mata Voidroh kepada Anda, jadi bagaimana Anda bisa melihat pikiran mereka. Namun, saya tidak berharap Pilfali akan bertindak sejauh ini. Cakar mereka bahkan telah mendarat di sembilan tetua inti dari aliansi surga Beladiri. Nah, apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Sejak kami keluar, kami tidak berencana untuk kembali ke pengasingan. Kami akan mendukung Anda, jadi lakukan apa yang Anda inginkan. Petik 2. Lalu masalah Longchen. Orang itu sangat berbahaya. Ketika saya mencoba untuk melihatnya dengan mata Voidroh saya, mereka hampir hancur. Untungnya, saya mundur begitu saya merasakan bahayanya, atau hidup saya dalam bahaya. Petik 2. Apa, bagaimana mungkin, Ku Jianying melompat kaget. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia sadar akan mata kosong roh kakeknya. Mereka mampu melihat melalui pikiran seseorang dan membunuh mereka tanpa perlu melakukan hal lain. Kembali ketika dia menjadi orang yang mengendalikan aliansi surga bela diri, dia telah membuat ketakutan ke dalam hati para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia sekarang mengatakan bahwa matanya hampir hancur hanya dengan tes. Jika dia tidak secara pribadi mengatakannya, dia tidak akan mempercayainya apapun yang terjadi. Bahkan sekarang, dia merasa sulit untuk percaya. Masa lalunya adalah kumpulan kekacauan primal, masa depannya adalah kumpulan kabut. Saya tidak bisa melihat apapun. Jika orang seperti itu baik, itu akan menjadi berkah bagi semua kehidupan. Jika mereka jahat, itu berarti kehancuran dunia. Ini sangat berbahaya. Alasan saya mengujinya dengan kata-kata adalah untuk melihat apakah saya bisa membuatnya berhutang budi kepada aliansi surga bela diri. Saya tidak memintanya untuk melindungi aliansi surga bela diri, saya hanya tidak ingin melihat dia menghancurkannya. Petik 2 Long Chen tidak akan melakukan hal seperti itu. Anak ini sangat peduli dengan hubungan, kata Ku Jianying. Anda harus melihat lebih dari sekedar permukaan. Orang-orang seperti itu dapat dengan mudah bertindak ekstrim. Dalam kemarahan, dia bisa merobohkan surga. Kamu telah menunjukkan kebaikan kepada Long Chen, jadi dia akan bersedia berjalan melewati api untukmu. Tapi bagaimana jika kamu mati? Dia akan menjadi gila. Jika orang-orang yang menyebabkan kematian Anda berada di dalam aliansi surga bela diri, dapatkah Anda menjamin bahwa dia tidak akan menghancurkan aliansi surga bela diri? Tanya kakek-kakek Ku Jianying dengan dalam. Tapi, Ku Jianying tidak tahu bagaimana menanggapi itu. Dia tidak pernah memikirkan skenario itu. Dari sembilan sesepu inti, empat telah dibeli oleh orang lain dan tanpa ada yang menjadi bijak. Jika mereka menyebabkan kematiannya, Long Chen pasti akan membunuh mereka berempat sebagai pembalasan untuknya. Tetapi mereka berempat secara alami akan menyangkal tuduhannya, dan mereka akan memanggil seluruh aliansi surga bela diri untuk menghentikannya. Dengan temperamen Long Chen dan penghinaannya untuk menjelaskan, siapapun yang menghentikannya selama pembalasan akan dibunuh. Maka aliansi surga bela diri mungkin benar-benar dihancurkan oleh tangan Long Chen. Memikirkan hal itu, keringat dingin menutupi punggungnya. Dibandingkan dengan kakek buyutnya, dia masih belum dewasa. Dia bahkan tidak memikirkan skenario ini. Mungkin mereka berempat telah dibeli tepat untuk meletakkan jebakan untuknya atau untuk aliansi surga bela diri. Kemudian pendukung mereka akan dapat mengalahkan aliansi surga bela diri tanpa perlu menumpahkan setetes darah mereka. Sederhana saja. Long Chen sudah memiliki kekuatan seperti itu di ranah transformasi jiwa. Begitu dia maju ke Lifestar, dia akan menjadi lebih menakutkan. Sayangnya, dia terlalu bangga dan menolak untuk terikat oleh keinginan kita. Kami tidak punya apa-apa yang bisa kami lakukan padanya, kata kakek-kakek Ku Jianying. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Ayo minum. Petik 2. Grand Elder lainnya sudah mulai menuangkan kendi anggur yang Long Chen berikan kepada mereka ke dalam empat cangkir kecil. Namun, mereka tidak mau meminum anggur yang begitu berharga. Kakek-kakek Ku Jianying tersenyum pahit. Meskipun dia juga seorang Grand Elder, tiga lainnya adalah seniornya. Sekarang mereka benar-benar meminum anggur orang lain tanpa malu-malu. Sedikit ke enam, bahkan pada usia seperti itu, kamu sangat tidak fleksibel. Mengapa menjadi orang yang sangat khawatir? Long Chen itu pada dasarnya bukanlah eksistensi yang seharusnya ada di dunia ini. Siapa yang bisa menjamin apapun tentang takdirnya? Jangan repot-repot mencoba, dan datanglah minum. Ketika kita punya waktu, kita harus pergi minum lagi di tempat hantu anggur tua itu, kata penatua agung lainnya dengan tidak sabar. Dia benar-benar menyebut Grand Unchle Master Ku Jianying sebagai yang ke enam. Paman ketigamu benar, orang yang akan mati harus memenuhi tugas mereka daripada ikut campur. Dengan era yang hebat di sini, dunia akan berubah total. Apakah itu berakhir dengan kehancuran atau kelahiran kembali, itu terserah pada takdir. Apakah kita memberikan harta itu atau tidak tidak akan mengubah banyak hal. Ayo cepat minum anggur, kata penatua agung lainnya. Itu bagus juga. Jianying, kamu bisa pergi. Adapun harta karun itu, mari kita pikirkan dulu, kata kakek-kakek Ku Jianying. Iya, murid akan memintanya pergi. Ku Jianying pergi dengan lima tetua yang masih ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa empat orang yang mereka sebut bersaudara sebenarnya telah dibeli kesetiaannya. Ketua aliansi, kami. Setelah kembali ke istana surga Beladiri, mereka berlima segera berlutut di tanah. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar. Mereka telah didorong oleh orang lain untuk melawannya, menyebabkan mereka membangunkan para tetua agung. Meskipun mereka berempat telah dibunuh, mereka berlima tetap bertanggung jawab atas masalah ini. Mereka benar-benar malu di dalam dan menunggu Ku Jianying memberi mereka hukuman. Ku Jianying melambaikan tangannya. Bahkan saya dibodohi, jadi kualifikasi apa yang saya miliki untuk menghukum Anda? Pergi dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ngomong-ngomong, kirim dua orang untuk mengawasi Longchen. Mereka berlima sangat berterima kasih kepada Ku Jianying sementara juga membenci diri mereka sendiri karena kebodohan mereka. Bagaimana seseorang yang mulia seperti Ku Jianying bisa benar-benar membantu penipu. Mereka dipenuhi dengan rasa malu dan rasa bersalah. Namun, karena rasa malu dan rasa bersalah mereka, mereka akhirnya melupakan instruksi terakhir Ku Jianying. Karena kesalahan kecil itu, kemudian, masalah besar meletus. Longchen tahu bahwa para tetua agung ingin dia pergi, karena beberapa kata tidak cocok untuk dia dengar. Namun, dia pasti tidak akan menyangka bahwa itu begitu dia pergi, empat tetua inti akan dibunuh. Kembali ke alun-alun, Longchen melihat bahwa mayoritas murid belum berpencar. Melihat dia kembali, mereka segera mengelilinginya. Kakak magang senior Longchen, karena ini adalah pertama kalinya Anda datang ke wilayah Suantengah, saya akan menjadi pemandu Anda, kata seorang wanita yang manis tapi kurang ajar. Wow, bagaimana saya bisa menolak ditemani wanita cantik seperti itu? Longchen tersenyum. Kakak magang senior Longchen, kau bohong. Masing-masing wanita cantik milikmu adalah peritiada taraf yang kecantikannya tak tertandingi. Wanita itu tertawa. Meskipun dia bukan kecantikan yang bisa menggulingkan suatu bangsa, dia tetap sangat cantik. Dua lesung pipit kecil muncul di wajahnya setiap kali dia tersenyum, yang membuatnya terlihat sangat manis. Longchen tertawa, mimpi itu bagus untuk dimiliki karena bagaimana jika kamu berhasil melakukannya. Kamu mungkin tidak secantik itu sekarang, tapi aku percaya dengan bakat dan kemauanmu, cepat atau lambat kamu akan menjadi kecantikan yang tiada taraf. Petik 2. Liar, tampang itu bawaan. Bagaimana mereka bisa diubah dengan usaha? Gadis itu tertawa, mengetahui bahwa Longchen sedang menggodanya. Dalam pandangan mereka, Longchen sama sekali berbeda dari apa yang disebut ahli tak tertandingi lainnya. Pakar lain harus memberitahu bahwa mereka adalah pakar tak tertandingi seolah-olah mereka takut orang lain tidak akan tahu. Mereka selalu harus membuat keributan kemanapun mereka pergi, bersikap sombong dan dingin kepada orang lain. Tapi Longchen tidak bersikap sombong seperti mereka. Dia bahkan telah menjelaskan daunnya dan menunjukkan keahliannya kepada mereka. King Ching, kau temani kakak magang kakak Longchen. Semua orang, jangan menimbulkan masalah. Kakak magang senior Longchen suka bersikap rendah hati, jadi dia tidak akan suka jika kalian semua pergi bersamanya. Mengfei juga kembali setelah melihat Longchen dan memberi perintah kepada para murid yang melonjak menuju Longchen. Murid-murid itu semua kecewa, tetapi mereka dengan patuh mengikuti instruksi komandan ketiga. Jika puluhan ribu orang berjalan-jalan dengan Longchen, itu benar-benar berlebihan. Longchen hanya bisa berkata, jika itu akan membuat semua orang bahagia, kita bisa berjalan-jalan bersama. Tidak ada yang merepotkan tentang itu. Aku yakin komandan ketiga lebih familiar dengan tempat ini, jadi kita bisa pergi bersama. Petik 2. Tidak, aku tidak akan pergi. Saya tidak suka keluar sebanyak itu. King Ching lahir di sini di kota Clearwind, dan dia juga dibesarkan di sini. Dia lebih akrab dengan tempat ini daripada orang lain, atau dia tidak akan bertanya padamu. Komandan ketiga menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyukai penampilannya, dan dia tidak menyukai tatapan aneh yang dia dapatkan ketika pergi keluar. Dengan amarahnya, dia tahu dia mungkin akan memulai perkelahian hanya dengan itu. Longchen juga melihat itu, jadi dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang saat dia pergi bersama King Ching. Bab 1770, Tanah Orang Kaya Kota Clearwind adalah salah satu dari empat kota terbesar di wilayah Suantengah dan juga yang tertua. Ada banyak tanda sejarahnya yang telah dilestarikan. Ada sejarah besar di balik tempat ini. Jutaan dan jutaan sekte telah didirikan di sini. Meskipun sebagian besar dari mereka telah menurun dan menghilang, beberapa berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Untuk bertahan hidup, Mereka menjadikan tempat ini publik, memungkinkan para murid dari berbagai sekte besar datang ke area inti untuk belajar dan mendapatkan wawasan. Sekte yang masih hidup langka dan berharga. Mereka tidak lebih dari cangkang dari diri mereka sebelumnya, tapi meskipun begitu, teknik dan teknik kultivasi yang mereka tawarkan kepada orang lain secara gratis sebanding dengan seni rahasia inti yang disimpan oleh sekte kelas 3 di daerah lain. Di wilayah Suantimur, hanya murid inti yang diizinkan mempelajari teknik tingkat ini di sekte tingkat ketiga. Tapi di sini, Anda bisa menemukannya di sisa-sisa sejarah acak di jalanan. Bisa dilihat betapa hebatnya kekuatan wilayah Suantengah. Jadi di antara lima wilayah, hanya wilayah Suantengah yang tidak memiliki rakyat jelata. Itu karena bahkan penduduk biasa membudidayakan di sini. Bahkan jika Anda tidak memiliki uang atau status, Anda dapat berkultivasi di sini tanpa masalah. Bahkan tanpa bergabung dengan sekte, Anda dapat berkultivasi di sini dengan mudah. Para pembudidaya tersebut disebut pembudidaya mandiri. Di wilayah lain, tidak banyak pembudidaya mandiri, dan mereka tidak terlalu kuat. Tapi di sini, ada banyak dari mereka, dan beberapa dari mereka sangat jenius. Semua jenius itu menyukai kebebasan mereka atau memiliki keadaan khusus mereka sendiri. Mungkin mereka terlalu keras kepala dan tidak bisa bergaul dengan orang lain. Bagaimanapun, mereka memilih untuk berkultivasi sendiri. Itu lebih berbahaya, karena mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk memenangkan sumber daya untuk kultivasi mereka sendiri. Di wilayah Suantengah, para pembudidaya independen juga merupakan kekuatan yang kuat yang tidak dapat diabaikan. Jumlah mereka sangat banyak. Mereka adalah tanah segar yang coba direkrut oleh berbagai sekte besar untuk menghirup kehidupan baru ke dalam sekte mereka. Kincing menarik longchen kemana-mana, senyum manis dan polos di wajahnya. Matanya yang murni mengandung harga diri yang tak terlukiskan. Hei hei, jika aku berteriak bahwa aku telah membawa jenius tempat pertama di peringkat pembantaian iblis untuk berjalan-jalan di sini, itu pasti akan menimbulkan sensasi, kata Kincing sambil tertawa. Longchen tiba-tiba merasa bahwa dia sudah tua. Sepertinya semakin sedikit hal yang bisa membuatnya bahagia dan bersemangat. Dia masih ingat bagaimana dia sangat bersemangat untuk bagian hari yang lebih baik ketika dia mendapatkan satu skill pertempuran sampah di Phoenix Cry Empire. Dia ingat tergerak dengan setiap kemajuan bintang Feng Fu. Tapi sekarang, perasaan bahagia itu berangsur-angsur memudar. Itu bukan pertanda baik. Kakak-kakak magang Longchen, mengapa kamu begitu berbeda dari para jenius surgawi yang sombong dan sombong itu? Anda tampak sangat biasa jika dibandingkan dengan mereka. Lihat? Bahkan setelah berjalan begitu lama, tidak ada yang mengenali Anda, kata Kincing. Mungkin aku hanya orang biasa itu. Longchen tersenyum tipis. Itu tidak mungkin. Itu karena Anda telah benar-benar menarik aura Anda. Namun, bahkan jika Anda tidak melepaskan aura Anda, hanya wajah Anda ini yang akan menarik perhatian orang lain. Petik 2. Ketenaran Longchen sangat luar biasa. Awalnya, ketenarannya sebagian besar terbatas pada wilayah Suan Timur, tetapi setelah mendapatkan tempat pertama di peringkat pembantaian iblis, namanya telah mengguncang seluruh benua. Setidaknya setengah populasi mengenali wajahnya. Longchen tertawa dan tidak menanggapi. Sejak mengembangkan bentuk kenam dari Split the Heavens dan membuka indra kenamnya, dia telah berhasil mewujudkan seni ilusi khusus. Itu tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi itu adalah semacam sugesti mental yang membuatnya begitu orang lain melihatnya. Selama dia tidak mengenal mereka, mereka secara otomatis akan berpikir bahwa mereka tidak mengenalinya. Tidak ada gunanya melawan orang-orang yang dia kenal dan kurang berpengaruh terhadap mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang besar, tapi itu adalah penyamaran yang bagus di tengah kerumunan. Itulah mengapa bahkan setelah berjalan-jalan untuk waktu yang lama, mereka tidak menimbulkan keributan. Qing Qing merasa itu tidak terbayangkan. Qing Qing adalah pemandu yang luar biasa. Dia menjelaskan semua situs bersejarah yang mereka temukan, dan dia bahkan menceritakan beberapa legenda tentang apa yang terjadi di masa lalu mengenai bangunan tertentu. Beberapa dari bangunan ini adalah reruntuhan sekte tertentu. Dia mampu membacakan sejarah setiap sekte atau bahkan jika ada tokoh luar biasa yang muncul dalam sejarah mereka. Long Chen merasa sangat kagum atas kemampuannya. Qing Qing, kamu tahu banyak tentang kota Clearwind. Sejarahnya sangat mendalam. Tidak heran jika banyak jenius surgawi berkumpul di sini. Fondasi ini membuat wilayah Suan Timur saya tampak seperti setitik debu, Long Chen memuji. Qing Qing tersenyum dan hendak menjawab ketika seorang pemuda yang mendengar mereka berbalik dan menatap Long Chen. Anda dari wilayah Suan Timur. Begitu dia membuka mulutnya, dia menggunakan nada sombong. Segala sesuatu tentang dia menjerit arogansi. Namun, sementara dia sendiri cukup sombong, basis kultifasinya kurang. Dia hanya berada di ranah yayasan tempa. Ah, ya, saya berasal dari wilayah Suan Timur. Apakah Anda menawarkan untuk menjadi pengawal? Sayangnya, saya tidak punya uang untuk Anda, Long Chen memperingatkan. Kamu, apa kamu sakit? Kami dari wilayah Suan Tengah. Apakah menurut Anda tanah kami dipenuhi dengan bandit seperti daerah terpencil Anda? Lebih jauh lagi, sampah sutra hitam yang Anda kenakan adalah sesuatu yang bahkan pengemis kami tidak akan pakai. Apa menurutmu aku akan meminta uangmu? Ejek pria itu. Namun, ketika dia melihat melewati Long Chen ke King Ching, dia terkejut. King Ching tidak hanya cantik, tetapi dia mengenakan jubah aliansi surga bela diri. Dia benar-benar berjalan sambil memegang tangannya. King Ching tampak mulia, sementara Long Chen mengenakan jubah hitam. Meski terlihat elegan, bahan yang mereka buat terlalu kurang. Perbedaan status mereka pasti sangat besar. Long Chen melihat kecurigaan orang itu dan berkata, ini adalah adik sepupu saya. Saya datang dari wilayah Suan Timur untuk mengunjungi beberapa kerabat. Tetapi hal pertama yang ingin saya lakukan adalah mengagumi pemandangan Sentral Suan Region. Hanya setelah saya di sini saya menyadari bahwa wilayah Suan Tengah benar-benar tanah pahlawan yang luar biasa. Bahkan Anda memiliki tujuh item leluhur. Petik 2. Orang ini benar-benar kaya. Pedang, ikat pinggang, sepatu bot, pelindung kulit, bracer, dan lainnya adalah item leluhur. Apa yang membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata adalah bahkan ikat kepalanya adalah item ancestral. Itu pasti pamer. Bagaimana ikat kepala bisa digunakan untuk bertarung? Itu jelas hanya menunjukkan statusnya. Melihat tatapan kagum Long Chen, pria itu tersenyum bangga. Tampilan Long Chen jelas membuatnya puas. Anak kecil, kamu tidak buruk. Anda memiliki beberapa visi. Izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan. Jika Anda menjawab dengan benar, saya akan memberi Anda hadiah besar. Orang itu bertingkah seperti bos seolah-olah setiap hal acak yang dia lemparkan akan cukup untuk memuntungkan Long Chen seumur hidup. Betulkah? Itu luar biasa. Saya mendengar bahwa para ahli wilayah Suan Tengah sangat kaya, dan mereka yang berstatus tenggelam dalam uang. Aku bahkan mendengar legenda di Sentral Suan Regen bahwa seorang ahli yang tak tertandingi hanya akan membuang 10 ribu kristal roh hanya untuk siapa saja yang menjawab pertanyaan acak di jalan. Apakah itu benar? Tanya Long Chen dengan penuh semangat. 10 ribu kristal roh. Itu membuat orang itu melompat kaget. Bahkan ahli Sentral Suan Regen tidak begitu kaya. Namun, melihat ekspresi bersemangat Long Chen dan betapa buruknya dia bertindak sebelumnya, dia menebalkan kulitnya dan berkata, itu. Itu benar, kurasa. Petik 2. Bagus. Kalau begitu tolong, tanyakan. Petik 2. Kamu berasal dari wilayah Suan Timur, jadi kamu pasti tahu seseorang bernama Long Chen, benar. Dia. Saya tahu dia. Terima kasih. Petik 2. Long Chen buru-buru menganggup, tidak menunggu orang itu selesai berbicara sebelum mengulurkan tangannya dan menatapnya penuh harap. Ria itu tercengang. Aku belum selesai bicara. Apa, bukankah itu satu pertanyaan untuk 10 ribu kristal roh? Anda sendiri yang mengatakannya, bahwa wilayah Suan Tengah adalah tanah orang kaya. Mungkinkah Anda, Long Chen tiba-tiba menatapnya dengan curiga. King Ching berada di samping, menahan tawanya. Melihat Long Chen bermain dengan orang ini, dia hampir tidak bisa menahan diri. Ekspresi serius Long Chen terlalu berlebihan. Adapun orang yang berlawanan, wajahnya berkedut beberapa kali, tetapi dia bertindak dengan acuh-ta'acuh. Keluarga saya punya banyak uang. Apakah Anda pikir saya akan peduli dengan 10 ribu kristal roh? Saya baru saja berpikir untuk memberi Anda uang setelah menyelesaikan semua pertanyaan saya. Petik 2 Ah, ingatanku tidak begitu baik, jadi kupikir kamu harus memberiku uang setelah setiap pertanyaan. Itu akan menghindari hal-hal menjadi berantakan. Ketika saya kembali ke wilayah Suan Timur, saya pasti akan memberitahu semua orang tentang betapa kaya orang-orang wilayah Suan Tengah. Mereka menjalani kehidupan nyata. Long Chen memberinya acungan jempol. Pria itu benar-benar melemparkan lebih dari 10 ribu kristal roh. King Ching menjadi tercengang. 10 ribu kristal roh. Itu adalah pendapatan satu tahun untuk seorang ahli di level 4 komandan. Adapun dia, dia membutuhkan delapan tahun untuk menghasilkan sebanyak itu. Long Chen benar-benar mendapatkan 10 ribu kristal roh begitu saja. Apakah dunia sudah gila? Long Chen segera mulai mengucapkan terima kasih. Ekspresi dirinya benar-benar memuaskan kesombongan pria lain itu. Pada saat yang sama, lebih banyak orang yang lewat tertarik, ingin tahu apa yang terjadi, membuatnya semakin senang. Dia melanjutkan. Dia memiliki beberapa kapten di bawahnya. Apakah kamu? Empat dari mereka. Terima kasih. Long Chen sekali lagi mengulurkan tangannya. Ekspresi orang itu berubah lagi, tetapi di depan tatapan tercengang semua orang, dia sekali lagi menyerahkan 10 ribu kristal roh kepada Long Chen. Kali ini, dia mempelajari pelajarannya dan memulai dengan, biarkan saya selesai berbicara. Jangan ganggu aku. Petik 2. Baik, petik 2. Karena kamu tahu Long Chen, berikan beberapa kata padanya dan kaptennya. Aku, Xiao Qing, meremehkan mereka. Jika mereka datang ke wilayah Suan Tengah, saya akan mematahkan kaki anjing mereka. Petik 2. Tunggu, bisakah kamu mengulang bagian pertama? Tanya Long Chen. Aku, Xiao Qing, meremehkan mereka. Petik 2. Tidak, sebelum itu. Petik 2. Aku mengatakan itu karena kamu tahu Long Chen. Ah, aku tidak tahu Long Chen. Terima kasih, saya akan pergi sekarang. Long Chen menarik kencing pergi. Selamat menarik. Selamat menarik. Selamat menarik. Terima kasih.